Ye Dong Liu, tampaknya sedikit khawatir, berkata, Sekte Naga Suanyuan dalam bahaya sekarang. Entah mereka melawan invasi dan melawan para penguasa surga, atau mereka bergabung dengan mereka dan menentang Sekte Matahari Segudang. Tidak ada gunanya berteman dengan mereka sekarang. Jika kita membiarkan White Dragon Empress datang, kita pasti hanya akan mengundang masalah. Dia melebarkan matanya dan menoleh kegujian King Suang. Kepala Instruktur, kamu harus memikirkan ini tiga kali. Dong Liu, saya pikir pendapat Anda agak terlalu ekstrim. Para pemimpin Sekte Naga Suanyuan bukanlah orang lemah. Mereka hanya mengambil mata air naga mereka karena musuh menyandera. Ini hanya kemunduran sementara, bukan kerugian total. Belum lagi, Sekte Surya Segudang tidak akan diam-diam menerima ini. Jika kita bahkan tidak bisa menjamu tamu kita dengan benar, kita akan dijadikan bahan tertawaan oleh Sekte Naga Suanyuan. Belum lagi, kita tidak akan pernah bisa begitu keras dan tidak berperasaan saat itu, datang ke diplomasi, terutama bukan terhadap Sekte Naga Suanyuan, yang telah berdiri bersama kita sejak awal pertempuran Voitski, kata nenek Mu Hua dengan santai. Yang kamu sebut berdiri bersama, hanyalah tipu muslihat karena ingin mempertahankan murid-murid itu, ejek Ye Dong Liu. Itu disebut membalas Budi. Belum lagi, kita bahkan tidak akan bisa menjadikan mereka sebagai murid. Mu Hua menoleh kegujian King Suang dan berkata, apa pendapatmu tentang ini, kepala instruktur. Sementara mereka berdua sama-sama senior dalam hal usia, gujian King Suang memiliki keputusan akhir dan juga akan dimintai pertanggung jawaban atas pilihannya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, sejauh ini, tidak ada kabar dari Istana Langit. Namun, Sekte Matahari Segudang telah mencapai konsensus untuk tidak membantu Sekte Naga Suanyuan. Nenek Mu Hua masih benar bahwa Sekte Naga Suanyuan adalah pemimpin historis dari miriat solar sekte, jadi kita tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Ini bukan materi hitam putih yang bisa disingkirkan begitu saja. Ye Dong Liu tidak senang dengan tanggapan ini. Kamu pikir aku terlalu ekstrim. Baik, sebaiknya kamu siap dengan konsekuensinya. Sekarang, mereka bisa melihat kilin Jiang King Liu muncul di cakrawala. Dia punuk dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak mau menjadi bagian dari pesta penyambutan. Sikap kakek tua itu masih berapi-api seperti biasanya, kata Nenek Mu Hua. Paman Ye hanya melakukan ini dengan mempertimbangkan kepentingan Sekte. Ini adalah situasi yang rumit. Adalah satu hal bagi para murid untuk tampil baik dalam pertempuran Voitski. Namun, pohon ilahi Azureklut akan segera berbuah, dan Supraklut Sangtuari memiliki blublut Star Ocean dan Wargodean yang membantu mereka. Istana Azure Soul terbungkus dalam seluruh kekacauan ini, namun jika kita tidak pergi berperang untuk panen, kita tidak akan bisa mengejar sumber daya di 10.000 tahun ke depan. Dengan bantuan Sekte Naga Suanyuan, mereka tidak perlu takut pada blublut Star Ocean dan Wargodean. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Terserah, mari kita lihat dari apa murid-murid istana langit ini dibuat terlebih dahulu. Koma-koma, saat mereka memasuki benua, Tian Ming disambut oleh dua pemandangan indah. Yang pertama adalah Azureklut Divine Tree yang menutupi sebagian besar matahari, dan yang kedua adalah Azureklut Sword Mountain, gunung berbentuk pedang yang menembus-menembus awan di atas. Ying Huo berkata, Bukankah itu terlihat seperti penis matahari? Jiang Qingliu dan Yu Zikian tidak tahu bagaimana menanggapinya, meskipun Tian Ming harus mengakui bahwa itu adalah deskripsi yang tepat. Apakah selaput yang membentang melintasi gunung adalah bagian dari formasi Azureski Miriat Sword? Tian Ming bertanya, Dia bisa melihatnya semakin jelas semakin dekat. Ada banyak helai pedang sepanjang kiribuan meter yang mengelilingi gunung. Bahkan dari jauh, suara yang dihasilkan dari mereka yang bergerak cepat terdengar tidak nyaman di telinganya. Menurut Yu Zikian, ini adalah formasi kelas tujuh dan salah satu dari dua formasi pertahanan terkuat di benua itu. Itu melindungi inti dari seluruh sekte, tetapi sekte Naga Suanyuan telah kehilangan kendali atas musuh mereka. Itu tidak berbeda dengan membiarkan musuh datang dan pergi sesuka hati setelah membantai mereka yang ada di dalamnya. Apalagi, apa menurutmu itu kondom? Yu Zikian berkata, memutar matanya. Untuk apa itu? Tian Ming bertanya, Kamu bahkan tidak tahu itu. Kamu terlalu polos. Itu? Yah, sesuatu yang digunakan selama waktu seksi untuk mencegah bayi dibuat, kata Yu Zikian dengan nakal. Sial, Tian Ming dan Ying Huo sama-sama terkejut. Seperti yang diharapkan dari bentuk kehidupan yang lebih tinggi dari matahari. Mereka benar-benar tahu barang-barang mereka dalam hal ini. Tian Ming berkata, Lain kali ambilkan aku, Iya. Di ruang hidupnya, bunga failing tiba-tiba menjadi kaku dan kelopaknya memerah. Yang terjadi selanjutnya adalah keheningan yang canggung. Untungnya, mereka akan tiba di tempat tujuan. Apakah mereka akan menghentikan Tian Ming dan yang lainnya masuk akan segera terungkap? Ternyata formasi itu terbuka dan membiarkan mereka lewat. Mereka mencapai Celestial Welcome Hall tanpa kesulitan. Ada cukup banyak orang yang menunggu mereka di sana. Kilin Azureski akhirnya mencapai rumahnya. Setelah menurunkan Tian Ming dan yang lainnya, ia menghilang ke sungai dan bukit terdekat, tempat semua binatang buas lainnya berada. Jiang Qing Liu dan Long Wanying membawa para junior ke murid pedang. Kebanyakan dari mereka adalah kelas tiga ke atas, dan semuanya memegang posisi penting di sekte tersebut. Mereka semua solarian. Saya, Gujian King Suang, mengucapkan selamat datang kepada permaisuri naga putih ke tempat tinggal kami yang sederhana atas nama Istana Azuresoul. Gujian King Suang tersenyum sambil memberi hormat padanya. Dalam hal status, miliknya di atas miliknya, tapi dia masih kepala instruktur sekte sehingga dia tidak bisa tampil terlalu rendah hati di wilayahnya sendiri. Tapi itu akan menjadi cerita yang berbeda jika ini adalah Kaisar Sain Dragon. Paling tidak, Gujian King Suang harus membungkut jika itu masalahnya. Kamu terlalu sopan, kepala instruktur. Akulah yang membawa masalah untukmu. Sebagai akibat dari perubahan baru-baru ini di sekte Naga Suanyuan, serta betapa kami menghargai keempat murid ini, Kaisar Sain Dragon telah menginstruksikan agar aku lindungi mereka. Saya hanya akan membawa mereka kembali ke sekte setelah situasi di sana stabil. Terimalah permintaan maaf saya yang tulus atas masalah yang akan ditimbulkan ini, katanya dengan lembut. Kecantikan dan nada sopannya segera menarik perhatian banyak murid pedang, praktis menyapu sebagian besar permusuhan yang mereka miliki sebelumnya. Kecantikan juga memiliki kegunaannya. Tian Ming mengira ini akan menjadi situasi yang menegangkan, meskipun secara keseluruhan ternyata cukup menyenangkan. Orang-orang di sana semuanya impor, jadi mereka tidak akan kehilangan kesabaran seperti anak kecil sekarang setelah keputusan itu dibuat. Murid-murid ini harus merasa terhormat untuk disukai oleh sekte Naga Suanyuan. Itu juga kehormatan kami juga, jadi tidak ada masalah mengenai masalah ini. Yakinlah bahwa kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama mengenai masalah para murid ini, gujian kata King Suang. Terima kasih, semua orang dari Istana Azuresoul. Sekte Naga Suanyuan akan mengingat bantuan yang telah Anda berikan kepada kami. Sekarang, semuanya, berhentilah menatapku dan mari kita sambut anak-anak muda yang mengesankan ini sebagai gantinya. Mereka menciptakan banyak keajaiban dan membawa Istana Azuresoul ke atas, setidaknya lima tempat di peringkat. Mereka adalah pahlawan muda yang mencapai banyak hal yang bahkan tidak dicapai oleh senior mereka. Belum lagi, dua dari mereka bahkan adalah murid Istana Langit. Nama Istana Azuresoul akan selamanya dicatat dalam sejarah. Long Wanying mendorong Tian Ming dan yang lainnya ke depan. Ada ribuan murid pedang di pesta penyambutan, serta banyak murid yang menonton dari belakang. Apakah mereka junior muda atau murid agung muda, mereka bersorak untuk Tian Ming dan yang lainnya. Selamat, murid utama Yu Zikian, pewaris kuali pemakan dunia ilahi. Tidak mengherankan, Yu Zikian adalah yang paling terkenal di antara mereka, bagaimanapun juga, mereka tidak akrab dengan Tian Ming. Eiter Wei, para murid bersorak prestasi mereka tanpa syarat. Selamat datang di sekte, Gu Zian King Suang berkata tanpa ragu sedikitpun. Jiang King Liu, kamu sendirian membesarkan 4 dari 10 murid teratas di peringkat, 2 di antaranya bergabung dengan Istana Langit. Sungguh prestasi yang mengesankan. Kami semua bangga padamu. Semuanya tampak berjalan dengan baik. Kepala instruktur, Anda memuji saya terlalu tinggi. Sekte lah yang mengasuh mereka. Saya hanya cukup beruntung menjadi orang yang membimbing mereka, kata Jiang King Liu. Dia selalu menjadi tipe orang yang tidak menonjolkan diri, dan tidak terbiasa menjadi pusat perhatian seperti ini. Setelah itu, Gu Zian King Suang ingin mengadakan pesta untuk menyambut Long Wanying dan merayakan pencapaian Tian Ming dan yang lainnya, meskipun Long Wanying menolak undangan tersebut. Dia tahu bahwa hal terakhir yang diinginkan Gu Zian King Suang adalah mengumumkan kepada dunia bahwa mereka menjamu White Dragon Empress. Ini akan lebih baik bagi kedua belah pihak. Karena itu masalahnya, apa pendapatmu tentang tinggal di Bambu Quarters dari cabang ke-6? Kamu akan dapat menjaga para murid dengan cara ini, dan bahkan membimbing mereka juga, kata Jiang King Liu. Itu akan berhasil. Tian Ming dan yang lainnya juga akan pergi ke cabang pedang ke-6. Setelah sambutan awal, mereka kembali bersikap low profile. Jiang King Liu bersiap untuk membimbing mereka ke cabang ke-6, yang terletak di titik terendah dari Gunung Pedang Azure Seoul dan memiliki kualitas sumber Nova terburuk. Jelas, murid pedang dan murid dari cabang ke-6 menempati peringkat terendah di sekte, meskipun manfaatnya adalah mereka memiliki lebih dari cukup ruang di bagian bawah gunung. Zikian, tunjukkan pada kami kuali pemakan dunia ilahi. Aku juga ingin melihat Liefestel Silver Dragon dan Dragon Blood Desecration. Beberapa murid pedang dengan bersemangat meminta untuk melihat harta karun itu. Itu bukan sesuatu yang biasanya mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Baik, Yuzikian memutuskan untuk pamer di depan orang banyak. Dia terbang ke langit dan memanggil kuali. Kuali raksasa turun dari langit, menyebabkan banyak dari mereka terkesiap saat melihatnya. Yuzikian tampak perkasa dan kuat di mata mereka mempesona, bahkan, meskipun bibirnya seperti sosis. Secara komparatif, Liefestel Silver Dragon dan Dragon Blood Desecration tidak menimbulkan banyak gembar-gembor. Tidak diragukan lagi, status Yuzikian telah meningkat cukup banyak di sekte tersebut. Sebelum ini, banyak orang tidak terlalu yakin dengan kemampuannya sebagai murid utama, karena dia berasal dari cabang pedang ke-6. Itu tidak terbantu dengan betapa jarangnya dia bertarung dan menunjukkan kemampuannya. Bahkan Jiang Qingliu sering dicaci karena itu. Tapi sekarang itu semua sejarah. Yuzikian memutuskan untuk menggunakan kesempatan itu untuk berbicara dengan Gu Jian King Suang. Kepala instruktur, sekarang saya memiliki kuali, kemampuan pemurnian pil saya telah berkembang pesat. Namun, saya tidak akan dapat berbuat banyak tanpa bahan apapun. Saya bertanya-tanya apakah saya akan diizinkan pergi ke Herbarium Surgawi. Semua orang menoleh untuk melihat Gu Jian King Suang, yang menjawab, tentu saja. Jangan ragu. Jika sebelumnya, dia pasti akan menolak permintaan seperti itu. Bahkan banyak murid pedang kelas 4 tidak dengan mudah diberikan akses ke Celestial Herbarium. Ngomong-ngomong, murid juniorku, Tian Ming, membutuhkan beberapa biji ilahi juga. Karena gunung pemecah jiwa adalah tempat terdekat dengan urat biji, bisakah dia pergi ke sana juga? Yuzikian bertanya. Tentu saja, dia bisa. Gu Jian King Suang mengangguk. Kalian berdua adalah murid istana langit. Katakan padaku jika kamu membutuhkan sumber daya. Ini adalah kesempatan bagus bagi Istana Azure Soul untuk mengjilat Istana Langit. Saat itu, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu. Sementara Sekte Naga Suanyuan berada di tempat yang buruk sekarang, Istana Langit adalah faksi stabil yang bisa mereka andalkan. Terima kasih, Kepala Instruktur. Dia telah memilih untuk membuat permintaan ini sekarang karena tidak ada alasan baginya untuk ditolak. Hasil-hasilnya telah berbicara sendiri. Murid-murid lain juga bersorak bersamanya, sangat senang dengan hasilnya. Pada saat itu, Tian Ming akhirnya berbicara. Kepala Instruktur, saya sangat membutuhkan sumber daya budidaya. Bolehkah saya memintanya sekarang? Tentu saja. Apapun untukmu. Namun, Gu Jian King Suang merasa sedikit takut. Singa itu akhirnya membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa menolak apapun agar tidak mengingkari janjinya yang baru. Saya membutuhkan mana universal bintang 6 dengan atribut logam. Tian Ming merasa bahwa bintang kelima adalah yang terbaik yang bisa mereka berikan, tetapi dia ingin melihat seberapa tulus Gu Jian King Suang jadi dia mendorong keberuntungannya. Dia perlu tahu apakah Istana Azure Seoul adalah tempat yang baik untuk murid Istana Langit seperti dia untuk tinggal. Saya membantu menaikkan peringkat Anda beberapa tempat, jadi ini tidak akan meminta terlalu banyak, kan? Gu Jian King Suang menolaknya jika dia bertanya secara pribadi tentang ini, tetapi sekarang semua orang telah mendengar permintaannya. Berikan padanya, murid senior Li sangat mengesankan. Prestasinya patut diacungi jempol. Kia, senior, aku ingin babimu maksudku, aku ingin kau menjagaku. Murid-murid junior menjadi liar dengan semangat. Gu Jian King Suang membeku. Bahkan binatang buas Jiang King Liu hanya menerima mana universal bintang 6, dan Tian Ming meminta hak istimewa yang sama. Tian Ming benar-benar menguji batas Gu Jian King Suang dengan permintaannya. Bahkan jika mereka memiliki satu mana seperti itu, mereka pasti sudah memiliki banyak rencana untuk itu. Kepala instruktur, Yu Zikian mengedipkan mata padanya. Bagaimana mereka memperlakukan White Dragon Empress tidak masalah. Tidak peduli apa, Yu Zikian dan Tian Ming adalah orang-orang yang benar-benar harus mereka tenangkan. Bagaimanapun, mereka secara efektif adalah perwakilan dari Istana Langit. Gu Jian King Suang dengan canggung tertawa dan berkata, Tian Ming, Anda telah melayani sekte kami dengan baik. Sebagai kepala instruktur, saya telah memutuskan bahwa Anda pantas mendapatkan mana universal bintang 6 sebagai hadiah Anda. Kerumunan meledak dengan sorak-sorai. Beberapa merasa iri, tetapi bahkan mereka tidak dapat menyangkal kontribusi Tian Ming. Lagipula, dia tidak bergabung dengan Istana Langit tanpa usaha apapun, dan telah mengalahkan banyak orang jenius seperti Wei Sheng Moran, Long Long Long, dan Zan Yuans. Ini dia, yang ini namanya Bonesia Silver Star. Meskipun menyakitkan bagi Gu Jian King Suang untuk memberikannya, dia memastikan untuk terlihat tegas saat dia menyerahkannya. Itu disimpan dalam wadah yang terbuat dari biji ilahi puncak yang merupakan artefak ilahi itu sendiri. Tian Ming menerimanya dan segera berterima kasih kepada kepala instruktur. Ini adalah hadiah besar. Dia bisa saja meminta lima mana universal bintang 5 juga, tetapi akan sulit untuk mendapatkan semuanya dari elemen yang sama. Karena Yin Chen baru saja menetas, dibutuhkan mana kualitas terbaik untuk membuka potensinya. Tian Ming akan menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak untuk binatang lainnya yang bergerak maju. Gan Gangan bahkan berhasil memecahkan masalah divine ore saya. Sepertinya saya akan memiliki cukup kedamaian untuk menaikkan level diri saya di hari-hari mendatang. Setelah kelompok dibubarkan, Tian Ming dan yang lainnya pergi ke cabang pedang ke-6. Legenda mereka masih menyebar ke seluruh benua. Saat mereka pergi, kecoa perak kecil merangkak turun dari tubuh Tian Ming dan berbaur dengan kerumunan, sekitar 100 ribu dari mereka secara total. Yin Chen telah menyebar ke seluruh gunung, menutupi semua titik buta. Saya harus memastikan bahwa saya dapat mendengar setiap kata yang diucapkan semua orang. Tidak ada satu hal pun di gunung yang akan luput dari saya. Kecoa mulai menyebar ke mana-mana. Saya harus memastikan Yin Chen menghonsumsi lebih banyak biji ilahi sehingga dapat membelah lebih banyak lagi. Suatu hari, mata saya akan melihat segala sesuatu di seluruh benua. Tapi sebelum itu, ia harus berevolusi terlebih dahulu. Tian Ming, Ling Feng, Xiao Xiao, dan Long Wanying akan tinggal di bambu quarters. Sementara cabang ke-6 tidak memiliki banyak orang, mereka semua ramah. Yu Zikian sangat populer di sana, dan dengan Jiang Qing Liu yang bertanggung jawab, mereka menerima perlakuan yang luar biasa. Dan Ying Huo dan yang lainnya akan sangat senang memiliki begitu banyak ruang untuk berkeliaran. Mereka segera pergi menjelajahi saat mereka tiba. Pohon Sian Sian juga berakar di tempat terbuka. Koma-koma, tepat setelah menetap, Tian Ming mempersiapkan Yin Chen untuk berevolusi. Tapi sebelum itu, salah satu tubuhnya yang tinggal di Celestial Welcome Hall melaporkan kembali. Ada apa? Tian Ming bertanya. Gu Jian King Suang, menyambut beberapa, orang lain. Bisakah kamu tidak berbicara seperti sedang sembelit? Orang ini benar-benar menguji kesabarannya. Tian Ming akhirnya mengetahui bahwa pendatang baru itu berasal dari Sekte Pedang Empyrean. Gu Jian King Suang secara pribadi menyambut mereka dan saat ini sedang melakukan pembicaraan. Bagus, katakan padaku apa yang mereka bicarakan. Mari kita menguping, sementara kita, berkembang, oke. Tian Ming benar-benar akan kalah. Makan saja ini. Dia membuka kotak itu dan segerombolan serangga logam langsung menyerbu ke dalamnya. Gu Jian King Suang, Ye Dong Liu dan Nenek Mu Hua telah berkumpul di aula Selamat Datang Surgawi. Yang lain menunggu di luar ada cukup banyak orang di sana, berdebat dan mendiskusikan kejadian itu, tetapi keributan itu tidak mengganggu suasana di dalam aula. Silahkan duduk. Mereka bertiga duduk. Ada seorang wanita dengan kulit batu menatap lurus ke arah mereka, duduk tegak lurus tanpa gerakan sedikitpun. Saya tidak berpikir pembantai satu serangan akan datang jauh-jauh ke sini. Selamat datang, dan maaf atas keramahan yang kami berikan kepada Anda, kata Gu Jian King Suang. Jangan bawa nama panggilan itu. Lepaskan saja formalitasnya dan panggil aku Si Yan. Wanita yang namanya berarti batu, itu duduk dengan kedua tangan di sandaran tangan kursinya dan kakinya terbuka. Meskipun dia seorang wanita, ada aura yang sangat mendominasi datang darinya. Seolah-olah tatapannya bisa melihat melalui setiap kepura-puran dan membaca pikiran. Si Yan adalah nama yang kasar dan sederhana, namun seorang gadis menggunakannya. Seperti namanya, segala sesuatu tentang dia berteriak keras. Dia adalah adik perempuan junior dari Master Sekte dari Sekte Pedang Empyrean Peringkat Kelima, Pedang-Pedang Utara. Sejauh menyangkut orang lain, dia adalah senjata yang bisa diarahkan pada siapapun. The One Strike Slaterer mendapatkan namanya karena tidak pernah membutuhkan serangan lanjutan untuk pembunuhan yang dikonfirmasi. Wanita seperti batu itu memandang Gu Jian King Suang dan berkata, karena saya sudah di sini, saya akan langsung. Tolong lakukan, kata Gu Jian King Suang. Sekte Pedang Empyrean bermaksud membantu Istana Azuresoul naik ke puncak benua Azureklut untuk menyamai kenaikan peringkatmu. Kami akan menekan suaka Supraklut dan memastikan mereka tidak akan bisa bernafas. Setiap kata dari mulutnya terdengar tegas dan membawa beban. Mendengar itu, tiga tetua Istana Azuresoul mengerucutkan bibir, pikiran liar berkecamuk di benak mereka. Untuk waktu yang lama, Sekte Pedang Empyrean telah menempati tempat khusus di hati para pembudidaya Istana Azuresoul. Meskipun tidak memiliki banyak kontak selama bertahun-tahun, yang lain selalu berbicara tentang Istana Azuresoul sebagai cabang terpisah dari Sekte Pedang Empyrean, dan bagaimana ia mewarisi aspek dari Sekte yang lebih besar dan lebih tua. Bahkan struktur murid pedang, pasukan pedang, dan warga pedang mereka dipinjam langsung dari mereka. Namun, tidak pernah ada presiden untuk apa yang disebut tawaran, bantuan Xi Yan dalam ratusan ribu tahun terakhir. Sekte Pedang Empyrean tidak pernah mengedipkan mata untuk mengakui keberadaan mereka, terutama dengan seberapa jauh mereka berada di peringkat. Faktanya, mereka lebih dekat dengan Sekte Naga Suanyuan daripada Sekte Sempalan mereka sendiri, mengingat mereka berada di peringkat kelima. Apakah itu yang diinginkan pendekar Pedang North Deeper? Gujian King Suang bertanya. Ini adalah kehendak seluruh Sekte, kata Xi Yan. Sepertinya Anda memiliki pohon ilahi azureklut dalam pandangan Anda. Tentu saja, apalagi, berapa nilaimu. Tapi jangan khawatir, kami pasti akan meninggalkanmu dengan lebih dari apa yang akan dilakukan orang luar lainnya. Bagaimanapun, Sekte kami memiliki asal yang sama, kata Xi Yan. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, belum lagi, Sekte Naga Suanyuan memiliki kekacauan mereka sendiri untuk dibersihkan. Tidak seorang pun kecuali kita yang berani datang ke sini. Bangsa Surgawi tanpa mimpi dan kuil Voightward secara historis tidak pernah terlalu memperhatikan pohon itu, hanya mengirim beberapa elit dari waktu ke waktu untuk mengambil panen dalam jumlah kecil. Namun, kami dapat memobilisasi sejumlah besar untuk membantu panen. Tidak ada orang lain yang berani membantumu melawan para Wargo De'an atau Blue Bloods Tar Ocean. Meskipun kata-katanya kejam, mereka menggambarkan realitas situasi dengan baik. Tapi itu tidak seperti Sekte Pedang Empyrean jauh lebih kuat daripada Wargo De'ans, dan mereka juga mendapat dukungan dari Ordo Surgawi. Tidakkah kamu akan menjadi target lain jika kamu membantu seperti yang dilakukan Sekte Naga Suanyuan? Gujian King Suang membalas, itu tidak akan menjadi pembicaraan yang mudah. Baiklah, biarkan aku memecahkannya untukmu. Si Yan berdeham dan melanjutkan, Pertama, kakak laki-lakiku, pendekar Pedang North Dipper, lebih kuat dari Panglima Perang para Wargo De'an. Kedua, empat besar dalam peringkat Sekte termasuk Sekte Naga Suanyuan, pengkhianat yang berpihak pada surga. Ordo, dan orang luar. Jadi Sekte kami ingin menantang hegemoni mereka. Ketiga, kami tidak memiliki sesuatu seperti Istana Veildragon, jadi kami tidak takut pada vaksi manapun yang menggunakan kembali, ke Sekte kami sebagai alasan untuk menyerang kami. Ketidakhadiran kita keempat, Istana Langit, Kuil Voitwet, negara surgawi tanpa mimpi, dan beberapa vaksi lain telah diperingatkan oleh apa yang terjadi di Sekte Naga Suanyuan dan mengambil tindakan balasan terhadap para pengkhianat yang berpihak pada penguasa surgawi. Perbatasan telah diperkuat dengan lebih banyak pasukan. Mempertimbangkan semua itu, kami datang untuk membantu Anda. Aku mengerti. Gujian King Suang mengangguk. Pohon Dewa hanya menghasilkan buah sekali setiap 10.000 tahun, jadi dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Namun berdasarkan catatan sejarah, Istana Azuresoul selalu dipilih oleh mereka yang ingin membantu, bukan sebaliknya. Mereka tidak pernah punya hak untuk bernegosiasi. Misalnya, jika Sekte Naga Suanyuan peringkat kedua saat ini memilih mereka, tidak ada vaksi lain yang berani datang mengambil rampasan panen. Bahkan jika mereka ingin bekerja sama, mereka akan meminta izin dari Sekte Naga Suanyuan, bukan dari Istana Azuresoul. Mereka harus menerima apapun yang menghadang, atau mereka tidak akan mampu menyentuh akar kering dari pohon dewa. Itulah mengapa mereka membuka formasi mereka untuk membiarkan orang-orang dari Sekte Pedang Empyrean masuk. Faktanya, kamu sudah tahu semua ini saat kamu menonaktifkan formasi, tambah siyan. Kalau begitu, kurasa kita akan berterima kasih kepada Sekte Pedang Empyrean atas bantuan mereka, kata Gujian King Suang. Tampaknya konflik atas pohon ilahi akan terjadi antara Sekte Pedang Empyrean peringkat kelima dan Star Ocean Blue Blood peringkat kesepuluh dan keempat dan Wargo Dean. Tidak perlu berterima kasih. Kami melakukan ini untuk kepentingan bersama kami. Kami hanya tidak akan menutupi niat kami dengan pembenaran yang tidak berguna. Kami akan meninggalkan sepersepuluh dari panen untuk Sekte Anda, kata siyan. Hanya sepersepuluh. Itu sudah dianggap murah hati di pihak kita. Itu tidak bisa ditawar, teman, kata siyan sambil tersenyum. Baik, tiga tetua tak berdaya saling memandang. Meskipun pohon dewa adalah kompensasi istana langit kepada mereka untuk kepadatan sumber nova yang rendah, mereka tidak akan mendapatkan lebih dari sepersepuluh dari apa yang dipanen. Mungkin istana langit tidak pernah bermaksud agar seluruh panen pergi ke mereka sendiri sejak awal. Aturan hanya diberlakukan untuk mencegah perang dunia yang akan terjadi sekali setiap sepuluh ribu tahun, jika tidak. Ada masalah lain yang kita bicarakan di sini, kata siyan. Apa itu? Gujian King Suang bertanya. Jiang King Liu harus dibunuh. Apa? Kepala instruktur tercengang. Mengapa elit sekte kita harus dibunuh? Nenekmu Hua bertanya dengan dingin. Dia bisa menoleransi arogansi siyan, tapi ini berlebihan. Sederhana. Jiang King Liu adalah penghubung antara sekte naga Suanyuan dan murid-muridmu itu. Long Wanying hanya dapat mengundang mereka ke sektanya melalui dia. Begitu dia terbunuh, kamu dapat sepenuhnya memutuskan semua hubungan dengan sekte naga Suanyuan. Kemudian, kita perlahan bisa mendidik keempatnya sebelum sekte pedang Empyrean akhirnya menerima mereka. Meskipun murid Istana Langit harus pergi ke Istana Langit setelah 500 tahun, dua lainnya, Feng dan Xiao Xiao, bisa tinggal bersama kita, menyebutkan, mereka akan dapat melakukan cukup banyak untuk kita sebelum waktunya tiba. Anda, Gujian King Suang benar-benar terperangah. Dua burung, satu batu. Anda tidak hanya akan mendapatkan panen pohon ilahi, Anda juga menginginkan para murid. Apakah Anda mengambil semua yang awalnya diinginkan sekte naga Suanyuan? Kata Nenek Mu Hua. Itu benar-benar tidak banyak. Satu-satunya faksi yang benar-benar mapan secara historis di sepuluh besar adalah mereka dan kita. Sekarang mereka telah jatuh, kita akan menggantikan mereka sebagai perwakilan dari miriat solar sekte asli. Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa mereka telah jatuh? Gujian King Suang berkata, Itu adalah pertanyaan krusial. Paling tidak, dia tidak berpikir sekte naga Suanyuan akan jatuh dalam semalam. Hahaha. Si Yan tertawa terbahak-bahak. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, Ayo, biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Aku mendengarkan, kata Ye Dong Liu, matanya bersinar. Si Yan mendecakan lidahnya dan berkata, Istana Langit telah memanggil sepuluh faksi teratas. Tentu saja, sekte naga Suanyuan, wargo Dean, dan blu-blu Star Ocean tidak diundang. Apa yang terjadi? Ketiganya bertanya serempak. Makam Kekaisaran Ninedragon memberi Kaisar Matahari alasan untuk bertindak. Dia menyerang dengan cepat dan kejam, mendapatkan banyak mata air naga. Sekarang, seluruh sekte telah jatuh di bawah kendali mereka. Istana Langit disalahkan untuk itu, tapi hanya sedikit yang bisa mereka lakukan, lakukan untuk membantu. Namun, alasan memulangkan, Istana Veildragon ke sekte aslinya hanya dapat digunakan sekali. Jadi, meskipun kita telah kehilangan sekte naga Suanyuan, kita tidak perlu khawatir tentang serangan apapun di dalam waktu dekat. Belum lagi, sekte pedang Empyrean akan meningkatkan permainan kami di masa depan. Bagaimanapun, negara surgawi tanpa mimpi dan kuil Voitua tidak ingin melayani sekte naga Suanyuan, dan kami juga tidak. Pendapat orang lain tidak terlalu penting. Jadi, sudah diterima bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, tentang kemalangan sekte naga Suanyuan. Percayalah, sebaiknya Anda berhenti bergaul dengan mereka untuk melindungi diri Anda sendiri. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, Istana Langit dapat dengan mudah mengubah formasi fusi untuk mengurangi konsentrasi sumber nova di benua yang dikendalikan oleh sekte naga Suanyuan dan menyalurkannya ke sekte kelas 2 seperti Anda. Sekte Surya Segudang adalah wilayah kami. Lagi pula, kita bisa memutuskan bagaimana membagi sumber surplus nova. Kaisar Matahari tidak akan bisa mengendalikan sekte naga Suanyuan pada puncaknya tanpa izin kita. Si Yan terdengar hampir senang dengan apa yang terjadi. Namun, Gujian King Suang dan yang lainnya merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Istana Langit dan sekte kelas 1 lainnya telah sepenuhnya menyerah pada sekte naga Suanyuan. Sekarang, hanya ada orang luar, pengkhianat, dan calon pemimpin seperti sekte Pedang Empyrean di lima besar. Mungkin bukan kebetulan bahwa sekte-sekte itu menang atas yang lain. Sekte Matahari Segudang dipenuhi dengan perselisihan internal seperti biasa, dengan sedikit yang ragu-ragu untuk mengkanibal bangkai mereka sendiri. Gujian King Suang, ini bukan sesuatu yang bisa kamu tolak. Kami tidak butuh bantuanmu untuk membunuh Jiang King Liu, kami hanya meminta kamu tidak menghalangi kami, kata Xi Yan sambil menamparkan sandaran tangannya seperti preman. Titik, dia meneguk teh yang diseduh menggunakan ramuan ilahi kelas atas dan mengadopsi nada suka memerintah. Kami hanya ingin Anda mengirim Jiang King Liu keluar untuk memetik ramuan ilahi selama panen. Tentu saja, kami akan mengatur seseorang untuk merawatnya tanpa meninggalkan jejak. Membunuh setengah lumpuh seperti dia tidak akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, sekte Pedang Empyrean masih perlu terlihat bagus di depan para murid itu. Tentu saja, Anda harus merahasiakan masalah ini. Melintasi kita tidak akan ada gunanya bagi siapapun, kan? Dia mengamati reaksi para tetua sepanjang waktu, berbicara dengan jelas tanpa permainan kata yang kabur sebagai metode untuk memberikan tekanan. Dia tidak perlu melakukannya, mengingat perbedaan kekuatan antara sekte mereka. Sejauh yang mereka ketahui, berkat Jiang King Liu yang membentuk perjanjian dengan Long Wanying, keempat murid itu pergi ke sekte Naga Suanyuan sejak awal. Dengan dia keluar dari gambar, mereka pasti akan melakukan apapun yang dikatakan Gu Jian King Suang. Perlu disebutkan bahwa keempat orang itu memiliki pemikiran mereka sendiri tentang masalah ini. Bahkan dengan kepergian Jiang King Liu, mereka mungkin tidak harus pergi bersamamu, kata Gu Jian King Suang. Tidak apa-apa, sekte Naga Suanyuan telah jatuh, jadi mereka harus menemukan sekte yang dapat mendukung mereka. Tak perlu dikatakan lagi bahwa kita yang paling cocok. Adapun apa yang akan datang nanti, itu dapat diatur dalam waktu singkat nanti. Tapi Jiang King Liu harus mati apapun yang terjadi, kecuali dia mau melakukan apa yang kita katakan. Namun, kita tahu bahwa dia keras kepala seperti batu. Saya tidak punya waktu untuk meyakinkannya, kata Xi Yan, tidak puas. Dia bisa menjadi begitu arogan berkat posisinya. Belum lagi, keraguan-raguan dan sikap setengah menolak ketiganya mengungkapkan bahwa mereka juga tidak memiliki pengaruh yang kuat. Gu Jian King Suang, ini adalah kesempatan bagus untuk sekte Anda. Saya sudah merinci pro dan kontra untuk Anda. Kami mengambil inisiatif untuk membuat penawaran ini karena sejarah bersama kami. Kami akan menjadikan sekte Anda yang berdiri sedekat mungkin, untuk tingkat pertama mungkin. Dalam arti tertentu, kami akan membantu Anda memenuhi ambisi pendiri Anda. Sekte Naga Suanyuan tidak lagi dapat diandalkan. Kesempatan Anda untuk mendominasi benua ini sepenuhnya ada bersama kami. Xi Yan menambahkan. Kalau begitu izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Silakan lakukan. Apa pendapat sekte kelas 1 dan Istana Langit tentang Wargo Dean dan Blue Blood Star Ocean? Akhirnya, Anda sampai pada poin penting. Suara Xi Yan semakin dalam. Saat itu, sebelum para Wargo Dean melepaskan kesetiaan mereka kepada para penguasa surgawi, hanya Blue Blood Star Ocean yang secara publik dianggap sebagai pengkhianat. Mengingat skala mereka, mereka tidak akan bisa berbuat banyak untuk miriat solar sekte. Tapi sekarang, para Wargo Dean adalah sama seperti pengkhianat dari Istana Veldragon. Mereka setia kepada Kaisar Matahari, dan bahkan berani datang ke Benua Azureklut. Membiarkan pengkhianat itu berkeliaran bebas adalah apa yang akan benar-benar membuat kita menderita. Sekte Naga Suanyuan menderita kerugian sebagai akibat dari kemunculan makam Kekaisaran Naga 9. Meski begitu, bukan berarti kita bisa bersatu untuk menyatakan perang melawan penguasa surgawi. Tidak ada yang mampu menanggung korban yang diakibatkan dari itu. Namun, Sekte Matahari Segudang masih harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak boleh main-main. Jika kita tidak bisa menyerang tuannya, kita setidaknya bisa menyerang gup-gupnya, dan para Wargo Dean dan Blue Blood Star Ocean kebetulan datang ke sini. Itu sebabnya melukai mereka di sini di Benua Azureklut benar-benar penting. Tak satu pun dari kita mampu untuk duduk di pinggir, mengerti. Suaka Supraklut membuat kesalahan besar dalam memilih mereka untuk membantu panen mereka. Mereka, pada dasarnya telah menyerahkan kursi supremasi ke Sekte Anda. Istana Azure Soul pasti akan dapat mengalahkan mereka dengan sangat buruk sehingga mereka akan menjadi Sekte Kelas 3 dan Anda akan memerintah tertinggi di seluruh Benua. Meskipun kedengarannya mengesankan, sulit untuk menentukan bagian mana dari apa yang dia katakan yang benar-benar-benar. Gujian King Suang tidak memiliki bukti bahwa pertemuan dengan Istana Langit benar-benar terjadi. Dia juga tidak mungkin tahu apa yang dikatakan selama pertemuan bahkan jika itu benar-benar terjadi. Yang dia dengar hanyalah bahwa Sekte Matahari Segudang akan bekerja sama untuk mengusir Istana Veildragon, namun sekarang Sian mengklaim bahwa Istana Langit akan menyerah sepenuhnya pada Sekte Naga Suanyuan dan membiarkan mereka melayani perintah surgawi. Dengan kata lain, gerakan yang ingin dilakukan oleh Sekte Pedang Empyrean melawan para Wargodean dan Blue Blood Star Ocean adalah balasannya, sekarang Sekte Naga Suanyuan tampaknya tidak dapat dipulihkan. Sejauh menyangkut Sekte Pedang Empyrean, jika Sekte Naga Suanyuan jatuh, mereka akan menjadi yang teratas. Lagi pula, orang luar tidak akan pernah mendapatkan dukungan populer dari penduduk setempat untuk menjadi yang teratas, jadi masa depan Sekte Pedang Empyrean cerah. Ketiganya dari Istana Azuresol tidak memiliki cara untuk mengetahui apa maksud sebenarnya dari Istana Langit, tetapi mereka dapat mengetahui dari kata-kata siian bahwa Istana Langit sedang mencoba untuk mengalihkan konflik dan menunjukkan kepada Kaisar Matahari Pendirian Teguh mereka dengan mengejar guk-guk gembala mereka. Itu memang kesempatan untuk Istana Azuresol, bahkan jika mereka merasa agak sulit untuk percaya bahwa Sekte Naga Suanyuan harus ditinggalkan begitu saja. Memiliki mata air naga mereka dicuri pada dasarnya berarti mereka telah kehilangan rumah mereka. Kemudian lagi, bahkan jika merekonstruksi formasi pertahanan mereka akan memakan waktu beberapa generasi, bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja. Pikir Gujian King Suang, dia tahu Kaisar Sain Dragon pasti masih mencoba untuk membuat sesuatu, namun Sekte Matahari Segudang tampak sangat pesimis tentang upaya tersebut. Istana Azuresol sekarang terlibat dalam keadaan sulit, terperangkap dalam baku tembak. Kalian bertiga, kata siian, berdehem. Pasukan kita akan segera tiba, dengan lebih banyak lagi yang akan datang. Mari kita bertarung dengan indah dan menghancurkan oposisi di benua ini. Pohon Dewa akan mekar kapan saja sekarang, jadi besiaplah. Ingatlah untuk mengirim Jiang King Liu ke garis depan. Ada pertanyaan. Meskipun Gujian King Suang belum menyetujui apapun, dia hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Saat dia membiarkannya masuk, dia sudah siap untuk kemungkinan itu. Koma-koma, The Drift Sword House adalah akomodasi tamu tingkat tertinggi yang terletak di First Sword Brand. Ada lebih dari 10 ribu kompleks perumahan di sana, masing-masing dilengkapi dengan taman besar lengkap dengan danau dan bukit. Ada lebih dari cukup tempat bagi binatang buas untuk berkeliaran. Diselimuti kabut dan awan, itu tampak seperti tempat tinggal para dewa. Para elit Sekte Pedang Empyrean akan menginap di sana. Mereka berbicara dengan keras dan membiarkan binatang buas mereka yang gaduh berkeliaran, menabrak formasi pertahanan gedung dari waktu ke waktu tanpa peduli. Seolah-olah mereka berada di rumah mereka sendiri mereka tidak bertingkah seperti tamu sedikitpun. Itu terletak di dekat puncak gunung, tidak jauh dari Aula Pedang Azure Seoul Gujian King Suang. Pembantai satu serangan, Xi Yan, juga tinggal di sana. Baru saja menyelesaikan diskusi dengan para tetua, dia segera pergi ke akomodasinya hanya untuk melihat lima kultifator menyambutnya dengan antisipasi. Bagaimana, bos, apakah rencana serampangan itu berhasil menipu mereka? Mereka bertanya. Serampangan, itu tidak serampangan. Kami memiliki pembenaran yang tepat, dan kami membantu mereka. Ini sangat sah, kata Xi Yan. Hahaha, saya mendengar pohon dewa menghasilkan cukup banyak buah. Meninggalkan sepersepuluh untuk mereka terdengar seperti terlalu banyak. Mungkin kita seharusnya hanya memberi mereka lebih banyak sisa daripada rampasan yang sebenarnya. Saat mereka mengobrol dengan gembira, Xi Yan berteriak, berhenti. Mereka akhirnya tenang. Istana Azure Seoul adalah cabang sempalan dari sekte kita. Jangan bertindak sembarangan di wilayah mereka. Dia tersenyum dan menambahkan, paling tidak, kita harus berpura-pura bahwa mereka adalah saudara kita. Kita masih perlu membawa empat murid itu bersama kita. Apakah mereka berani melawan kita bahkan jika kita bertindak terlalu jauh? Seseorang bertanya. Melawan, mereka tidak mampu melakukan itu, mereka juga tidak berhak. Seluruh sekte mereka dipenuhi dengan yang tua dan lemah. Tidak satupun dari mereka yang memiliki tekat pedang yang tajam, jadi mengapa repot-repot berlatih? Dengan mereka, mereka akan lebih baik mencoba untuk menghentikan diri dari penuaan sehingga mereka tidak memburuk lebih lanjut. Sekte pedang Empyrean tidak pernah benar-benar peduli dengan istana Azure Seoul. Chu Jing Chuan, panggil Xi Yan. Ya Tuan, kata seorang pemuda dengan hormat. Kamu masih muda dan seumuran dengan Li Tian Ming dan Yu Zikian. Cobalah bergaul dengan mereka dan cuci otak mereka tentang bagaimana sekte Naga Suanyuan dilakukan, dan hanya sekte kami yang bisa merawat mereka selama 500 tahun ke depan, bertahun-tahun. Dipahami? Baiklah, kalian semua boleh beristirahat sekarang. Sekte ini akan mengirim puluhan ribu orang ke sini. Pembunuh yang kami siapkan untuk Jiang Qing Liu juga telah dipilih dan akan segera berada di posisinya. Ya, kelompok itu mulai bubar. Gunung Pedang Azure Seoul adalah tempat yang bagus, terutama untuk liburan musim panas. Udara di sekitar sini tidak sehangat di kutub selatan matahari. Suhunya jauh lebih mudah diatur, memungkinkan ramuan ilahi tumbuh jauh lebih mudah. Relatif, sebagian besar bagian dunia lainnya sedikit lebih panas. Aku mulai menyukai tempat ini. Si Yan duduk di meja batu dan menikmati pemandangan binatang buas yang hidup berkeliaran saat awan yang menyala terus memancarkan cahaya di bawah. Tidak ada waktu malam di dunia ini. Yang lemah selalu dimangsa oleh yang kuat. Itu adalah hukum alam. Mereka yang terpecah akan selalu jatuh. Suatu hari, faksi bersatu akan terbentuk yang mencakup semua sekte surya segudang dan benar-benar menyaingi ordo surgawi. Sekte pedang empirean kami mungkin saja menjadi itu. Dia telah melihat semuanya. Sekte matahari segudang pada dasarnya tidak memiliki kohesi internal sama sekali. Dengan orang luar mengambil tempat teratas, sisanya bersembunyi dalam ketidakjelasan. Hatinya terbakar dengan gairah saat dia membayangkan mayat yang tak terhitung jumlahnya yang akan menumpuk dalam waktu dekat. Hah! Tiba-tiba, dia merasa permukaan meja batu itu agak aneh. Itu bukan angin sesuatu yang bersembunyi di bawahnya telah berkibar. Seketika, dia menusukkan satu titik dengan jarinya dan mendengar suara logam. Itu tidak terdengar seperti batu. Apa ini? Seekor kecoa perak telah terbelah dua oleh jari-jarinya. Bentuk kehidupan. Golem, apa-apaan ini? Tepat saat dia hendak mengambilnya, kedua bagian kecoa itu menjadi dua kecoa yang berbeda, lalu benar-benar menghilang dari pandangannya. Tidak ada hal lain di sekitarnya yang bergerak. Si Yan benar-benar bingung. Apa aku baru saja melihatnya? Tian Ming memiliki perasaan yang mirip dengan perasaan ketika miriat suat providence-nya telah menjangkau seluruh dunia. Segala macam informasi muncul di kepalanya, tetapi kali ini melalui pelaporan Yin Chen. Terhubung secara telepati seharusnya berarti komunikasi yang lebih lancar, tetapi pola bicaranya membuatnya cukup sulit, terutama ketika ada begitu banyak laporan berbeda yang harus diselesaikan. Tian Ming merasa ingin muntah karena mendengar suara yang terhenti itu sekali lagi. Selesai, waktu mandi, tubuh Yin Chen tersebar di seluruh gunung, bahkan di banyak danau dan sungai. Selain bertugas sebagai penjaga-jaga, setiap anggota tubuhnya akan bergiliran membersihkan kotoran dan kotoran di sungai dan danau sebelum kembali ke sif mereka. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan semua tempat mandi di daerah itu, sesuatu yang cukup mengejutkan bagi Tian Ming. Belum lagi, bahkan ketika 90% tubuhnya mengalami evolusi, ia masih memiliki 100 ribu kecoa perak yang sedang bekerja. Fakta bahwa itu masih bisa mengumpulkan informasi penting seperti itu dalam keadaan seperti ini sangat mengejutkan. Orang ini tampaknya jauh lebih mampu secara fungsional, daripada mampu bertempur. Dia memiliki perasaan bahwa menggunakan Yin Chen dalam pertempuran akan menyianyikan potensi lainnya. Bagaimanapun, itu sangat berbeda dari saudara-saudaranya. Kemudian lagi, itu tidak berarti lemah dalam pertarungan itu hanya belum memiliki kesempatan untuk diuji. Jadi Sekte Pedang Empyrean ingin membunuh Jiang Qingliu dan membawa kami berempat masuk, dan mereka bahkan mencoba menggunakan cujing cuan untuk mendekati kami. Tian Ming menyeringai. Informasi ini terlalu penting. Tanpa itu, mereka akan dipimpin oleh Sekte Pedang Empyrean tanpa mengetahui lebih baik, dan akhirnya bergabung dengan mereka. Tian Ming, bukankah sebaiknya kita segera memberitahu Bibi Ying tentang ini? Ling Feng bertanya. Setidaknya kita harus membicarakan ini dengan gan-gangan dulu, kata Tian Ming. Sekte Pedang Empyrean tidak tahu bahwa Jiang Qingliu sebenarnya bukan penguasa Tian Ming dan dua lainnya, jadi dia tidak terlalu menguasai mereka. Long Wanying, di sisi lain, telah memenangkan kepercayaan mereka melalui upaya dan ketulusannya. Tidak diragukan lagi, hal itu terbantu oleh kepribadiannya yang keibuan, tegas, dan lembut. Tidak mungkin seorang wanita seperti si Yan akan memahami hal-hal seperti itu. Ketika Yuzikian datang, wajahnya memerah karena semua alkohol yang dia minum saat bergaul dengan gadis-gadis. Dia menikmati ketenaran dan perhatian sebaik mungkin. Ayo, kakak-kakak, aku sudah melakukan survei. Sekitar 6.000 kakak perempuan senior dan junior ingin aku mengaturnya dengan kalian berdua. Di sini ada daftar nama, pilih sesukamu. Dia benar-benar menikmati popularitas barunya. Berhenti main-main, tuanmu dalam masalah, kata Xiao Xiao. Dia tidak suka pria genit seperti dia. Jika bukan karena persahabatan yang dia tunjukkan, dia akan mengabaikannya sepenuhnya. Huh apa? Siram mabuk menghilang dari wajahnya segera. Tian Ming memberi tahu dia tentang apa yang dia dengar. Dia mengeluarkan seekor kecoa perak di tangannya dan berkata, Apakah kamu melihat ini? Ini adalah binatang buas kelima saya. Itu terluka untuk sementara waktu, jadi saya belum menggunakannya untuk waktu yang lama. Ini adalah jenis induk logam yang terikat hidup, binatang buas dan ini adalah unit anak-anak. Saya telah menyebarkan banyak dari mereka ke seluruh gunung. Surga, Yu Zikian membelalakan matanya, entah dari teror belaka dari apa yang direncanakan Sekte Pedang Empyrean atau betapa mengesankannya binatang kekacauan primordial ini. Jelas, Yin Chen bukan binatang tipe induk yang normal, tetapi jauh lebih unggul. Kawanan induk bisa dilumpuhkan setelah induk itu sendiri terbunuh, tetapi Yin Chen jauh lebih tangguh dari itu. Paling tidak, tidak ada seorang pun di seluruh matahari yang bisa membunuhnya. Satu-satunya kelemahannya sekarang adalah Tian Ming, yang telah menjadi binatang buasnya yang hidup. Bagaimana menurutmu? Tian Ming bertanya. Teman, aku adalah murid Istana Azuresoul. Tempat ini adalah asalku. Tuanku adalah orang yang paling aku hormati di dunia, dan juga dermawanku. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Aku akan jangan pernah pergi ke Sekte Pedang Empyrean, apapun yang terjadi. Belum lagi, mereka pasti meremehkan kepala instruktur kita dan berpikir bahwa dia tidak akan berbuat banyak ketika saatnya tiba. Mempertimbangkan itu, kita pasti tidak bisa membiarkan mereka melakukannya, sesuka mereka. Untuk saat ini, yang terbaik adalah kita pergi ke Tuan kita dan Bibi Ying. Mereka adalah penatua yang berpengalaman dan harus tahu apa yang bisa kita lakukan tentang ini. Baiklah, ayo kita cari mereka. Tian Ming telah meminta pendapat Yu Zikian untuk melihat pendapatnya tentang Sekte Pedang Empyrean. Lagi pula, dia tidak terlalu akrab dengan ikatan sejarah antar Sekte. Kamu benar, kita seharusnya tidak menyerah pada Sekte Naga Suanyuan. Mari kita berkumpul kembali dengan para senior untuk saat ini. Meskipun Sekte Pedang Empyrean pesimis berbicara tentang situasi Sekte Naga Suanyuan, Tian Ming bisa membuat keputusan sendiri. Tidak peduli bagaimana nasib Sekte terakhir, dia tidak akan pernah mengikuti Zian. Belum lagi, dia adalah murid Istana Langit yang memiliki alam ajaib dan Istana Azuresoul, jadi ketergantungannya pada Sekte Kuat yang mendukungnya tidak terlalu tinggi. Koma-koma, mereka berempat segera mencari Long Wanying. Yu Zikian juga menggunakan batu transmisi untuk membuat Jiang Qingliu datang kepada mereka. Long Wanying baru saja selesai mandi dan mengenakan jubah sutra putih. Rambutnya yang panjang dan basah disapu ke samping, mengeluarkan aroma setelah mandi. Kedewasaannya menambahkan beberapa derajat sensualitas pada daya tariknya secara keseluruhan. Tunggu sebentar. Hampir dalam waktu singkat, dia benar-benar berpakaian dan merawat dirinya sendiri, terlihat sebagus yang pernah dia lakukan. Jiang Qingliu tiba dengan cepat. Tian Ming segera memberitahu mereka semua yang dia tahu, tetapi mulai dengan memperkenalkan mereka pada binatang kelima yang terikat hidup. Mereka cukup terkejut menemukan bahwa dia adalah seorang Bismaster lima kali lipat, dan memandangnya seperti mereka akan melihat keajaiban ilahi. Jika mereka tahu bahwa dia juga memiliki sepuluh totem, mereka pasti akan pingsan. Setelah memamerkan apa yang bisa dilakukan Yin Chen, dia melanjutkan untuk memberitahu mereka tentang konspirasi yang sedang direncanakan di belakang layar. Pedang-pedang North Deeper dan pembantaian sekali pukul. Jiang Qingliu duduk di kursi dan terdiam. Apakah kamu takut? Long Wanying bertanya. Dia menggelengkan kepalanya. Tuanku hanya sedih. Dia memberikan seluruh hidupnya untuk sekte, namun kepala instruktur kami tidak menolak ketika diminta untuk bekerja sama dengan merencanakan pembunuhannya. Ini terlalu kejam, kata Yu Zikian dengan tatapan marah. Aku tidak mengiragu Jiang Qingsuang akan menjadi orang seperti itu. Ye Dongliu bahkan lebih buruk, tapi sekali lagi, dia tidak pernah menyukai tuanku. Bahkan nenekmu Hua yang terhormat tidak mengucapkan sepatah kata pun penolakan. Jiang Qingliu, dengarkan aku. Berkubang dalam kesedihan tidak ada gunanya. Mari kita pikirkan bagaimana cara memperbaikinya. Long Wanying berkata, Benar-benar serius. Sejak kematian suaminya, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya, dan itu telah membantu membentuk kepribadiannya yang tangguh dan efisien saat ini. Sisanya dengan sabar menunggu untuk mendengar apa yang dia katakan. Pertama, kami tidak bisa mempercayai mereka ketika mereka mengatakan sekte Naga Suanyuan telah jatuh. Berita itu diwarnai oleh bias dari master sekte mereka. Kami memiliki fondasi, budaya, dan kemauan kami sendiri. Meskipun kami menderita beberapa kesulitan. Saat ini, membasmi kita sepenuhnya adalah hal yang mustahil. Kita telah melewati banyak kemunduran sejak zaman kuno, dan selalu bangkit dan membangun kembali. Jika kita menghadapi ancaman yang dapat mengakhiri kita, tidak diragukan lagi bahwa kita semua akan berjuang mati-matian untuk melawannya. Dia ingin menekankan hal itu jauh lebih dari yang lain sebelum dia melanjutkan menghancurkan rencana mereka. Dia tidak bisa mentolerir orang lain selain menghibur pikiran itu. 1295 Tuduhan Istana Langit tentang hal ini juga sangat mencurigakan. Ada banyak hal yang bisa kita curigai tentang apa yang disebut pertemuan rahasia yang dibicarakan Xi'an. Meskipun Istana Langit memang sedikit aneh akhir-akhir ini, tidak mungkin mereka akan pergi ke ekstrim seperti itu dan meninggalkan kita sepenuhnya. Tidak diragukan lagi, Sekte Pedang Empyrean hanya mencoba untuk mengambil keuntungan dari kemalangan kita. Tian Ming, binatang Anda melaporkan bahwa mereka menyebutkan itu adalah rencana serampangan untuk menipu kita, kan? Itu sama baiknya sebagai bukti bahwa menekan para wargodean dan blue-blue star ocean hanyalah bagian dari ambisi mereka sendiri. Sekte Pedang Empyrean mungkin hanya ingin pergi ke Azure Clute Divine Tree. Mereka mungkin tidak harus maju dalam pertempuran demi sektemu. Namun, mereka masih ingin kalian berempat menjadi murid mereka, jadi mereka akan melakukannya, paling tidak tampak seperti sedang melakukan sesuatu. Tapi ketika situasinya berubah ke selatan, mereka akan meninggalkan benua sama sekali dan meninggalkan Istana Azure Soul untuk menghadapi murka musuhmu. Akibatnya, mereka tidak akan menderita korban. Ketiga, mereka ingin membunuhmu, Jiang Qing Liu. Itu berarti mereka akan mengambil keuntungan ketika kamu meninggalkan formasi Pedang Segudang Azureski. Pembunuhnya tidak akan bisa masuk, jika tidak, yang bisa kamu lakukan hanyalah tetap diam untuk saat ini. Titik, selama mereka menginginkan keempat murid ini, mereka tidak akan berani melangkah terlalu jauh. Anda juga dapat yakin bahwa teman saya akan segera datang. Meskipun mereka hanya peringkat ke-9 di antara vaksi lain, mereka mengirim cukup banyak-banyak orang datang. Bahkan jika mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekte Pedang Empyrean, mereka juga bukan penurut. Dengan mereka di sini, kami juga memiliki suara tentang bagaimana keadaannya nanti. Dia mungkin berbicara tentang teman perempuan, yang dia sebutkan saat itu. Tampaknya dia terhubung dengan cukup baik, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Long Sikian, yang membuatnya tidak layak untuk menjadi White Dragon Empress. Aku sudah tahu semua itu. Tian Ming sangat jelas tentang semua ini, kata Jiang Qing Liu sambil menghela nafas. Aku tahu bagaimana rasanya ditikam dari belakang oleh orang-orang yang kamu percaya. Long Wanying menepuk pundaknya. Meskipun metode sekte Pedang Empyrean hanya setara untuk kursus, bagian yang benar-benar menakutkan adalah bagaimana Istana Azure Soul diam-diam terlibat dalam semua ini. Tidak peduli seberapa kejam musuhnya, itu tidak akan menyakiti Jiang Qing Liu sama sekali. Namun, keheningan gujian King Suang dan yang lainnya adalah hal yang benar-benar membuatnya sedih untuk dipikirkan. Dia telah berjuang untuk kemuliaan sekte sejak masa mudanya, namun sekarang tampaknya semua usahanya sejak saat itu telah sia-sia. Dia mengira ini akan menjadi rumahnya, namun dia sepertinya tidak lagi diterima di sini. Perasaan itu cukup membuat banyak orang merasa putus asa. Haruskah kita memberitahu kepala instruktur dan tetua lainnya tentang apa yang dikatakan di Aula Pedang Hantu? Yu Zikian bertanya. Long Wanying dan Jiang Qing Liu saling memandang dan menggelengkan kepala. Mengapa? Kami hanya mendengarnya karena kemampuan unik Tian Ming. Itu adalah kartu truf yang tidak boleh kami ungkapkan, tidak kepada musuh kami, atau kepada teman-teman kami. Jika tidak, mereka hanya akan mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Belum lagi, mereka sudah diam tentang hal ini, jadi jika kita memberitahu mereka bahwa kita tahu apa yang mereka rencanakan, mereka mungkin merasa lebih buruk tentang hal itu dan berperilaku tidak terduga. Kita juga tidak bisa mempercayai mereka lagi. Tentu saja, kalian berempat masih aman. Hanya Jiang Qing Liu yang berada di bawah ancaman nyata untuk saat ini, kata Long Wanying. Tian Ming, kamu harus terus mendengarkan mereka saat kita merencanakan langkah kita selanjutnya. Sekte Pedang Empyrean tampaknya akan habis-habisan dengan rencana mereka, dan bahkan jika kita memberitahu kepala instruktur dan para tetua, mereka mungkin tidak akan mempercayai kita, sebutkan, Sekte Pedang Empyrean dapat berubah pikiran kapan saja. Kita seharusnya tidak mengungkapkan tangan kita dulu, kata Jiang Qing Liu. Jika mereka membuka diri kepada para tetua tentang hal ini, tidak akan ada lagi situasi yang bisa menyelamatkan. Tuan, Yuzikian menatapnya, matanya dipenuhi amarah. Sialan para Swat Birir itu. Apa yang dipikirkan kelima orang itu? Mereka pikir mereka bisa mendominasi seluruh benua Azureklut dengan mengandalkan kekuatan orang lain. Betapa tidak tahu malu. Zikian, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Mereka hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekte Pedang Empyrean benar-benar berusaha keras. Mungkin mereka tetap diam sehingga mereka dapat menyerang ketika mereka memiliki kesempatan. Kita lihat saja nanti, jika mereka mengambil inisiatif untuk mengirim saya keluar. Sebelum itu, mari beri mereka keuntungan dari keraguan, kata Jiang Qing Liu. Sebagian besar dari sekte Pedang Empyrean yang datang adalah murid Pedang Kelas 1 ke atas. Dengan kata lain, mereka adalah rasi bintang tingkat 10, setidaknya, yang telah berkultivasi selama lebih dari satu abad. Mereka jauh lebih maju daripada murid-murid seperti Tian Ming dan yang lainnya, yang tidak bisa berbuat apa-apa selain mengkhawatirkan Jiang Qing Liu. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati selama aku di sini. Teman-temanku dari kelompok Aula Celestial Maiden hampir tiba. Dengan mereka di sekitar, tidak ada yang bisa menyentuhmu, kata Long Wanying dengan percaya diri. Tian Ming tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap nama sekte itu. Kelompok Aula Celestial Maiden adalah nama sekte peringkat ke-9. Bukan hanya Celestial Maiden Hall, Group of, adalah bagian dari kekejian mengerikan yang mereka sebut nama. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal legitimasi sejarah dan warisan mereka, belum lagi peringkat mereka di atas Blue Blood Star Ocean. Mereka adalah salah satu dari sedikit sekte di antara miriat solar sekte yang memiliki keanggotaan wanita yang jauh lebih tinggi, sehingga mereka sering dianggap sebagai matriarki. Mereka berbasis di benua surgawi, dari mana banyak keindahan paling terkenal berasal. Umumnya, orang-orang dari benua itu berubah-ubah, lugas, dan jelas tentang siapa yang mereka sukai dan siapa yang mereka cemoh. Banyak wanita menakjubkan sepanjang sejarah datang dari benua itu. Kita akan tahu apakah Istana Langit benar-benar mengadakan pertemuan rahasia dengan faksi kelas satu lainnya begitu mereka tiba, kata Long Wanying. Siapa yang memimpin mereka? Jiang Qingliu bertanya dengan lemah. Teman baikku? Tentu saja. Aku sudah lama tidak melihatnya. Dia sangat setia. Tidak seperti banyak sekte lain yang tidak menjawab panggilanku. Berkat apa yang terjadi pada sekteku, dia segera menanggapi batu transmisiku. Maksudmu pahlawan wanita Yan? Ya, ada apa? Punya pendapat tentang dia. Tidak juga. Dia bukan tipe yang paling bisa diandalkan, tapi tidak ada yang bisa meragukan kekuatan dan kesetiaannya. Sebaiknya kau tidak mengatakan itu padanya atau dia akan melubangi perutmu. Tentu saja. Aku tidak akan berani. Ku rasa kita bisa mengharapkan pertunjukan yang bagus antara pembantai satu serangan dan Viendetian. Aku ingin tahu malapetaka macam apa yang akan ditimbulkan kedua raksasa itu. Dia di sini untuk melindungimu. Tahu. Baik. Tian Ming merasa lega mendengar bahwa sekte peringkat sembilan akan ada di sana untuk membantu mereka. Tian Ming, awasi mereka. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi, Anda juga dapat bertanya kepada saya tentang hal itu. Adapun semua plot dan kekacauan ini, biarkan itu ketika Anda semua dewasa, kata Long Wanying. Baik. Tian Ming mengangguk. Bibi Ying, kenapa heroine Yan dipanggil begitu? Apakah dia suka heroik atau semacamnya? Long Wanying terkekeh. Anak muda. Namanya Yan Nuxia. Nuxia? Atau pahlawan wanita, bukanlah gelarnya. Itu nama aslinya. Julukannya yang sebenarnya adalah Viendet. Mereka yang berasal dari kelompok Aula Celestial Maiden benar-benar menyukai nama-nama aneh. Sejauh ini, hal-hal itu tidak akan mengganggu kemajuan kultifasi Tian Ming, jadi dia menetap dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Bukan mereka yang berisiko di sini namun, perkembangan tersembunyi ini akan segera menyebar ke seluruh benua Azureklut. Ini akan segera menjadi tempat di mana banyak sekte bentrok dengan boneka dari Ordo Surgawi dalam Perang Prosi. Mereka yang tidak akan berpartisipasi akan tetap membuka mata terhadap perkembangan dan merencanakan langkah selanjutnya sesuai dengan itu. Koma-koma. Tian Ming dan dua lainnya menginap di kediaman Yu Zikian di Fireman Peak. Seperti banyak tempat di dekat pegunungan, itu luas dan luas, dipenuhi dengan banyak pemandangan alam. Tidak diragukan lagi, itu adalah tempat yang layak untuk beristirahat dan memulihkan diri. Andai saja Yu Zikian tidak membawa kelompok demi kelompok murid perempuan ke sana. Teman, bola kesenangan yang kuberikan padamu memiliki kualitas terbaik. Itu terbuat dari selaput kelopak bunga yang disebut Grand Spring Autumn Moon, jadi itu sangat elastis. Itu bisa menahan dorongan jantanmu tanpa putus, dan tidak akan membahayakan tubuh gadismu. Aku punya seratus, jadi ambillah lebih banyak jika kamu membutuhkan lebih banyak. Yu Zikian mengatakan hal pertama di pagi hari. Bas off. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang membutuhkan sesuatu seperti ini? Padahal, Tian Ming menyimpan item itu ke dalam cincin spasialnya sementara binatang buasnya keluar dan sekitar sebelum dia menendang Yu Zikian keluar. Sian-sian telah berakar di bagian bawah Fireman Peak dan tumbuh dengan sangat baik. Sembilan bunganya dan Eternal Bloom tambahan dipelihara oleh sumber Nova di sekitar mereka. Bunga Veiling tampaknya tumbuh lebih besar dan lebih besar, dan tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tian Ming berbicara di samping bunga setiap hari, dan kelopaknya akan berkibar seolah-olah bisa mendengarnya. Dia semakin merindukannya setiap hari dengan damai dan hampir bisa merasakan kehangatan manusia yang datang dari kelopak bunga. Tian Ming membuang bola itu, hanya untuk mendengar suara tawa dari dalam ruang hidupnya. Yin Chen baru saja selesai berevolusi. Apa yang kamu tertawakan? Aku harus memberitahu, kakak ayam, tentang bola kesenanganmu. Dengan bingung, Tian Ming berkata, Omong kosong. Tidak ada yang seperti itu. Jika kamu menginginkannya dirahasiakan, beri aku lebih banyak logam, ancam Yin Chen. Aku akan segera membawamu ke Gunung Solbreak. Tian Ming buru-buru berjanji. Jika Ying Huo mengetahuinya, dia tidak akan pernah mendengar akhirnya. Paruhnya yang keras akan menyebarkan rahasia itu kepada siapapun dan semua orang dalam sekejap. Solbreak Mountain adalah tambang terdekat dengan sekte tersebut. Keluarlah dulu dan biarkan aku melihat bagaimana kamu berevolusi. Karena Yin Chen tidak memiliki tubuh utama, tidak ada bintang yang terlihat di matanya. Hanya itu yang tahu berapa banyak bintang yang dimilikinya sekarang. Berapa jumlah bintangmu sekarang? 6.300? Itu sekarang menjadi binatang surgawi bintang 6, setara dengan kilin biru langit dalam hal klasifikasi. Tian Ming melihat 90 ribu telur kecil yang telah keluar dari ruang hidupnya, tetapi tampaknya tidak banyak yang berubah di permukaan. Namun, kemampuan Yin Chen telah mengalami transformasi. Bentuk asli Yin Chen adalah telur perak. Selain dapat mengubah ukuran, ia tidak memiliki karakteristik lain. Sekarang, 90 ribu telur itu mengelilingi Tian Ming seperti galaksi. Dia ingat bahwa mana yang dikonsumsinya disebut Bonesia Silver Star. Melihat lebih dekat, dia bisa melihat sedikit tulang di cangkang telur itu, membuatnya terlihat lebih menyeramkan. 10 ribu telur perak lainnya disebarkan sebagai 100 ribu kecoa melintasi gunung, jadi mereka tidak berevolusi dengan yang lainnya. Namun, itu tidak akan mempengaruhi pertumbuhan keseluruhan Yin Chen. Selama 90 ribu saat ini dapat mengkonsumsi lebih banyak biji ilahi, mereka dapat terus menyalin diri mereka sendiri. Bentuk tubuh Yin Chen sebelum dan sesudah evolusi dapat hidup berdampingan pada waktu yang sama. Apakah kamu memiliki kemampuan baru? Tian Ming bertanya. Hanya satu, tapi, sangat, sangat kuat. Kedengarannya agak percaya diri dan bangga tentang hal itu. Baiklah, tunjukkan, padaku, kata Tian Ming. Pola bicara Yin Chen menular. Bahkan Tian Ming secara tidak sadar mulai menirunya. Saat dia selesai, sebutir telur perak mendarat di telapak tangannya. Kemudian, itu mulai meleleh dan mencair sebelum terpecah menjadi tetesan yang tak terhitung jumlahnya. Tian Ming baru saja akan berkomentar bahwa tetesan itu seukuran semut ketika mereka benar-benar memadat menjadi semut. Setiap telur bisa dipecah menjadi 10 ribu semut perak. Teks kutukan dimanifestasikan pada rahang semut, membuatnya sangat tajam. Mereka menutupi seluruh telapak tangan Tian Ming saat mereka merangkak. Kemudian, semua telur lain di sekitarnya berubah menjadi total 900 juta semut, masing-masing dengan tekstur tulang di permukaannya. Sebelum Tian Ming sempat bertanya apa yang bisa dilakukan semut, beberapa dari mereka mencabik-cabik telapak tangannya dan mulai merangkak di dalam dagingnya sampai mereka menggigit tulangnya. Aduh sakit. Tian Ming merasa mereka menggali ke dalam tulangnya. Apa di dunia? Yin Chen hanya menunjukkan kemampuannya. Tidak butuh waktu lama sebelum 10 ribu semut meninggalkan tubuh Tian Ming. Mereka berbaris rapi di telapak tangannya dan dengan bangga menatap Tian Ming. Sakit? Bukan. Memang sakit, tapi apa gunanya? Tian Ming berkata, hanya untuk menyebabkan mereka semua mengerumuninya dalam sekejap. Mereka sepertinya berniat memakannya sampai bersih. Cukup, aku hanya bercanda. Yin Chen mampu, tetapi temperamen itu, itu bukan orang yang percaya dalam mengendalikan impulsnya. Melalui hubungan telepati mereka, Tian Ming mengetahui betapa menakutkannya bentuk barunya. Mereka disebut semut bonek nao dan, seperti namanya, mereka menggerogoti tulang seperti tidak ada apa-apanya. Dengan waktu yang cukup, mereka akan mampu menduduki tubuh musuh dan menggerogoti seluruh kerangka mereka. Ada alasan yang sangat menakutkan meskipun fisik astral memiliki daging dan organ yang terbentuk dari albi, tulang tidak sama. Dalam setiap albus ada kehendak ilahi dan kekuatan astral. Dengan demikian, jika semut ini memenuhi daging dan organ seperti telapak tangan Tian Ming, dia dapat dengan mudah memusnahkannya dengan menyalurkan kekuatan astral melalui albinya. Tapi itu akan menjadi cerita yang berbeda jika mereka mencapai tulang, di mana kekuatan astral langka. Akan sangat sulit untuk melenyapkan mereka saat itu. Mereka juga bisa bertahan hidup di tulang dengan menggunakan bagian non-albus untuk melindungi diri mereka sendiri. Untuk menghancurkan mereka, tulangnya juga harus dihancurkan. Itu tidak berbeda dengan bunuh diri. Yang terpenting, rasa sakit yang diakibatkan oleh tulang seseorang yang digerogoti bukanlah hal yang bisa dicemoh. Tian Ming hanya merasakannya, namun pikiran untuk mengalami lebih banyak membuatnya bergidik. Orang hanya bisa membayangkan awal teror ketika jutaan semut seperti itu masuk ke tulang mereka dan menyebar ke seluruh tubuh, termasuk tengkorak, menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Semut bonek nao mengingatkan Tian Ming akan dua teknik. Yang pertama adalah penjara pedang kekaisaran, yang memberinya pemicu yang bisa mengakhiri hidup seseorang dari jarak jauh. Namun, itu jauh lebih sulit untuk digunakan pada orang-orang dengan fisik astral kecuali mereka berada pada level yang sama dengan dia. Solarian, misalnya, dapat menyalakan semua albi di tubuh mereka untuk menghancurkan teknik tersebut, meskipun Tian Ming belum pernah benar-benar bereksperimen dengannya sebelumnya. Yang kedua adalah kutukan lati cahat Fei Ling. Dia telah menggunakannya pada Hu Yesi dan Little Yu sebelumnya, keduanya jauh lebih lemah darinya. Itu tidak pasti akan berhasil pada orang-orang yang hatinya sebagian besar terdiri dari albi. Namun, Yin Chen mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli seberapa kuat musuh, selama seratus ribu tubuhnya memiliki cukup waktu untuk menggali tulang mereka, bahkan seseorang seperti Jiang Qing Liu tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Ada unsur logam dan mineral di dalam tulang, sehingga semut bisa menjadikannya rumah dan menggunakannya sebagai bahan untuk replikasi juga. Tidak akan ada cara untuk menghilangkan Yin Chen dari tubuh mereka kecuali mereka bersedia untuk membasmi semua tulang mereka. Prospek seratus ribu semut yang bersarang di dalam tubuh seseorang lebih menakutkan daripada kutukan lati cahat. Apakah kamu yakin itu sangat mengesankan? Bahkan seseorang yang telah berkultivasi selama berabad-abad tidak dapat melepaskanmu. Tidak peduli seberapa kuat, seratus ribu semut akan membuat mereka berlutut. Jika tidak, cukup maka, tambahkan lagi, ratus ribu. Pemandangan ke sembilan ratus juta semut yang berbicara serempak itu menakutkan. Mengingat bahwa hanya ada satu kemampuan yang dibuka oleh mana universal bintang enam, itu pasti sangat mengesankan. Pertanyaannya adalah elit macam apa yang akan membiarkan seratus ribu semut menggali ke dalam mereka? Kamu akan dihancurkan oleh kekuatan astral sebelum mencapai tulangkan. Tian Ming menguji mereka dan menemukan bahwa mereka cukup lemah dan dapat diubah kembali menjadi logam cair dengan satu tamparan. Astral Force bahkan bisa menguapkan mereka seluruhnya bagaimanapun juga, semut tidak bisa menjadi tidak terlihat. Sementara Yin Chen bisa berubah menjadi bentuk belalang dan menggigit daging musuh sambil menahan kekuatan astral sebelum berubah menjadi 10 ribu semut untuk mulai menggali, itu hampir tidak terdengar efisien. Tetap saja, mereka ditekan, dan ditekan, selama satu, jam akan, cukup. Dengan kata lain, Tian Ming harus menahan musuh dan menarik semua perhatian yang dia bisa, membuat mereka fokus menyalurkan kekuatan astral mereka keluar. Dengan begitu, semut akan bisa menggali ke dalamnya. Dalam waktu satu jam atau lebih, semut dapat dengan mudah menggali sampai ke tulang. Begitu Yin Chen berhasil, setiap gigitan dari 100 ribu semut di tulangnya akan menyebabkan begitu banyak rasa sakit sehingga akan menyebabkan kerusakan, tidak peduli seberapa kuat seseorang itu. Itu jauh lebih menakutkan daripada kutukan lati cahat dan memiliki kegunaan praktisnya. Masalahnya adalah, jika Tian Ming dapat menekan seseorang dan melukai mereka selama satu jam penuh, mengapa dia tidak langsung membunuh mereka? Setelah memikirkannya, dia berkata, beberapa orang akan jauh lebih berguna hidup daripada mati, ya. Kontrol yang akan diberikan semut kepadanya akan jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada yang mampu diberikan oleh kutukan lati cahat Fei Ling. Mereka bisa melakukan terlalu banyak hal dengan itu. Menutupi seluruh gunung pedang Azure Soul tidak cukup. Aku perlu membuat lebih banyak tubuh untuk Yin Chen, cukup untuk menjangkau seluruh benua. Dengan begitu tidak ada rahasia yang bisa disimpan dariku. Dengan Ling Feng dan Xiao Xiao masih berkultifasi, Tian Ming menyuruh Yu Zikian ikut dengannya untuk mencari Long Wanying dan Jiang Qing Liu agar mereka bisa pergi ke Gunung Soul Break bersama. Gangangan, apakah mungkin membuat orang-orang di Gunung Soul Break berhenti menambang untuk sementara waktu dan menyerahkan seluruh tempat itu kepadaku? Tian Ming bertanya. Seharusnya baik-baik saja. Biarkan saya meminta Tuan saya untuk berbicara dengan Kepala Instruktur tentang hal itu, kata Yu Zikian. Setelah beberapa saat, Jiang Qing Liu kembali. Bagaimana, Guru? Kepala Instruktur tampak sedikit menyesal terhadap saya. Saat saya membicarakannya, dia setuju. Dia juga meminta saya untuk melindungi Tian Ming, kata Jiang Qing Liu. Dia telah ditugaskan untuk mengawasi Tian Ming demi keselamatannya. Tampaknya Gu Zian Qing Suang sedang mencari alasan untuk mengirimnya jalan-jalan. Meskipun dia tidak mempermasalahkannya, dia sangat kecewa. Kalau begitu kamu tidak perlu pergi, kata Long Wanying. Saya tidak bisa diganggu. Saya akan menyerahkannya kepada Anda dan tinggal di sini sebagai gantinya. Saya tidak perlu khawatir tentang hal itu, kata Jiang Qing Liu, hampir dengan sedikit enggan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan sedih. Koma-koma. Gu Zian Qing Suang mengirimkan batu transmisi ke Gunung Soul Break. Karena tidak terlalu jauh dari Azure Soul Sword Mountain, mudah dikenali dari ketinggian yang lebih tinggi. Karena Yu Zikian sedang terburu-buru untuk membiasakan diri dengan kuali, dia tidak memimpin jalan menuju Tian Ming. Sebaliknya, Tian Ming meninggalkan batas-batas formasi defensif dengan Long Wanying. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, mereka terbang dengan santai dan bahkan mengobrol di jalan. Tian Ming menatap wanita cantik, namun mudah dipengaruhi di sampingnya saat rambutnya berkibar tertiup angin. Dia mengilhami rasa hormat yang mendalam dalam dirinya. Sejak datang ke Orderia, dia telah melihat berbagai macam orang. Sebagian besar dari mereka tampaknya memiliki kepribadian yang agak impulsif, mungkin karena cuaca panas di sekitar bintang berkat sumber Nova. Orang-orang yang selembut dan setenang Long Wanying sangat sedikit. Bibi Ying, aku mendengar tentang apa yang terjadi pada suami dan putramu. Apakah Kaisar Matahari yang bertanggung jawab? Tian Ming bertanya. Ya, tatapannya sedikit berkibar dan dia berbalik ke arahnya sambil tersenyum. Itu semua di masa lalu. Jangan mengungkitnya, oke. Oke, karena dia tidak mau berbagi, Tian Ming tidak mau membongkar. Namun, dia bisa tahu bahwa dia memendam kebencian yang tulus pada Kaisar Matahari. Jelas bahwa cabang sekte Naga Suanyuan miliknya tidak akan pernah puas dikendalikan oleh Kaisar Matahari. Tian Ming membutuhkan pendukung yang kuat dan dapat diandalkan dan dia menginginkannya. Jadi dia membutuhkan mereka untuk mengatasi kesulitan ini. Tian Ming, beri kami waktu. Suatu hari, aku akan membawamu kembali ke sekte itu, kata Long Wanying dengan sungguh-sungguh. Apakah itu akan menjadi rumah baruku? Dia bertanya. Tentu saja. Ekspresi gembira muncul di wajahnya. Faktanya, saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah menaruh begitu banyak kepercayaan pada saya dan sekte saya. Tentu saja. Seseorang secantik bibi Ying tidak mungkin menjadi orang jahat, candanya. Apakah ibumu tidak mengajarimu bahwa semakin cantik seseorang, semakin berbahaya mereka? Katanya sambil mengedipkan mata. Sial, aku hampir melupakannya. Tidak apa-apa jika kamu lupa. Lagipula aku sendiri bukan gadis muda, hanya seorang wanita paru baya yang pendendam. Aku tidak lagi berbahaya seperti itu. Omong kosong. Aku tidak akan terkejut jika orang mengira kamu adalah adik perempuanku. Bagaimana kabarmu setengah baya? Nah, sekarang, ada yang namanya terlalu banyak sanjungan. Haha, kalau dipikir-pikir, Kaisar Ninedragon telah memberiku begitu banyak harta. Dia harus percaya bahwa aku akan membantu keturunannya mengatasi kesulitan ini bersama-sama. Ya, itu bisa menjadi semacam takdir. Begitu aku melihatmu, aku tahu aku akan menyukaimu. Dan ternyata kamu jauh lebih mampu daripada yang aku bayangkan. Terkadang, itu seperti kamu benar-benar berbeda dari anak seusiamu. Yang terpenting, kamu memiliki temperamen yang baik. Itu pujian yang sangat tinggi. Melihat mereka akan tiba, dia beralih ke nada yang lebih serius. Karena kita terhubung oleh takdir, aku akan menunjukkan padamu salah satu trikku. Katakan padaku betapa bergunanya itu menurutmu. Sekarang, kamu benar-benar membuatku penasaran. Ini adalah sesuatu yang Sekte Pedang Empirean tidak akan pernah mengerti. Tian Ming tidak memilih Sekte Naga Suanyuan karena Jiang King Liu, tetapi atas kemauannya sendiri. Segala sesuatu mulai dari nada dan sikap si yan hingga cara dia berbicara tentang pedang-pedang North Deeper bertentangan dengan prinsip Tian Ming. Belum lagi, Sekte Naga Suanyuan terhubung ke rumah kuno Suanyuan dari benuanya. Faktanya, setelah percakapan mereka, Tian Ming merasa lebih dekat dengan Long Wanying dibandingkan dengan Jiang King Liu. Mereka berdua akhirnya tiba di Seoul Break Mountain. Ribuan orang di sana bersiap untuk kembali ke Sekte, meninggalkan sekitar seratus untuk menjaga tempat itu. Seluruh tambang dilindungi oleh formasi ilahi kelas lima, jadi kebanyakan orang normal tidak akan bisa masuk. Gu Jian King Suang telah memerintahkan agar Ranjau dibersihkan untuk Tian Ming. Ketika Tian Ming tiba, dia disambut oleh murid pedang kelas 4, Wang Yifeng, yang bertanggung jawab atas keamanan di sekitar sana. Seseorang dengan pangkatnya hanya berada di bawah enam swat birir di seluruh Sekte. Tian Ming mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membutuhkan pengawalan di luar pintu masuk. Wang Yifeng menganggup dan berkata, Permaisuri Naga Putih, Tian Ming, di bawah tambang adalah dunia yang lebih rendah. Beberapa binatang buas bersembunyi di dalam magma di bawah dan mereka bisa sekuat binatang suci bintang 4 atau 5. Harap waspada di sana. Tidak masalah. Terima kasih atas pengingatnya. Sama-sama, Wang Yifeng agak akomodatif dan bahkan memberi mereka tur keliling tempat itu. Menurutnya, tambang-tambang itu mengandung urat dari beberapa puluh biji yang berbeda, yang semuanya dilindungi oleh formasi. Biji yang dihasilkan di sana terutama adalah apa yang digunakan Sekte untuk menempa artefak ilahi. Tian Ming akhirnya melihat pembuluh darah ketika dia pergi jauh ke lubuk hati. Biji ilahi lima warna adalah tujuan dia datang. Pergi, banyak belalang metalik muncul dari ruang hidupnya dan dengan tidak sabar menyerbu ke arah biji. Eek, belalang. Tian Ming berbalik dan melihat Long Wanying bersembunyi di sudut jauh seperti gadis pemalu, wajahnya pucat saat dia menganggap pada tubuh kecil Yin Chen. Dia telah melihat bentuk kecoa Yin Chen sebelumnya, tetapi jumlahnya tidak sebanyak saat itu. Bibi Ying, ini adalah makhluk hidup kelima saya, kata Tian Ming canggung. Kakau, meskipun dia telah mendengar tentang betapa menakutkannya binatang ini, melihatnya sendiri adalah masalah yang sama sekali berbeda. Mendapatkan kembali ketenangannya, dia bertanya, di mana ibu kandungnya. Terlalu malu untuk keluar, kata Tian Ming. Baik, serangga logam ini sepertinya tidak memiliki kelemahan sama sekali. Apakah mereka memakan biji dewa? Ya, tubuh Yin Chen mulai tumbuh dan membelah semakin banyak ia makan. Sekarang, 90 ribu telur bisa berubah menjadi 900 juta semut, tetapi mereka akan jauh lebih kecil daripada bentuk lainnya. Dengan kata lain, jumlah unit tidak terlalu penting, hanya volumenya. Yin Chen hanya bisa tumbuh dalam volume dengan menghonsumsi biji ilahi dan membelah tubuh yang ada. Terlepas dari bagaimana serangga mungkin terdengar menjijikkan, mereka yang mengkilap dan metalik membuat mereka terlihat sedikit lucu. Meskipun belalang tidak terlihat begitu menarik, saat mereka makan, mereka juga tidak terlihat mengerikan. Suara logam yang berderak terdengar tanpa henti. Tian Ming hanya perlu meninggalkan sekitar 30 ribu telur di sini untuk dikunyah dan terus berkembang biak bahkan saat dia tidak ada di sana. Ketika jumlah mereka bertambah, beberapa dari mereka dapat melakukan perjalanan kembali ke Tian Ming di sekte sementara yang lain terus bertambah jumlahnya. Pada tingkat ini, semua tambang di sini akan habis dikonsumsi. Bibi Ying, saya menemukan mangsa, kata Tian Ming. Oh, kamu tadi bilang kamu akan menunjukkan trik padaku. Apakah itu ada hubungannya dengan mangsanya? Ya, ayo pergi. Yin Chen adalah orang yang menemukannya. Itu telah mengirim beberapa tubuhnya untuk memeriksa sekeliling dan menemukan beberapa binatang buas di lapisan bawah. Koma-koma, mereka berdua masuk lebih dalam ke gua. Segera, mereka melihat seekor binatang besar dengan baju besi hitam metalik memanjat keluar dari sungai magma. Itu tampak sedikit seperti trenggiling dengan mata merah, baju besi yang kuat, dan cakar yang tajam. Itu langsung melihat Tian Ming dan Long Wanying, meskipun melihat yang terakhir membuatnya secara naluriah melarikan diri dari bahaya. Saat itu, sungai perak muncul dari belakang Tian Ming. Itu sebenarnya 90 ribu belalang. Kepakan sayap mereka yang banyak menciptakan suara yang memekatkan telinga. Yin Chen dengan cepat menyerang, semua 90 ribu belalang langsung berubah menjadi laba-laba logam yang memutar 90 ribu benang hitam. Berkat peningkatan teks kutukan, silver threads tak terbatas ini jauh lebih diperkuat. Dalam sekejap, jaring hitam perak satu demi satu mendarat di binatang buas. Pemakan logam yang, seperti Yin Chen, mengonsumsi biji ilahi untuk memperkuat sisik, cakar, dan kerangkanya. Tepat saat binatang itu menenggelamkan dirinya ke dalam magma, benang-benang itu ditarik kencang. Kemudian, laba-laba mendarat di tanah dan bergerak ke arah yang berlawanan, menyeret pemakan logam keluar dan menghancurkannya ke tanah. Binatang itu sekuat konstelasi bintang tiga, jadi itu tidak berarti lemah, namun tidak berdaya di hadapan Yin Chen. Benang-benang yang diikat erat seolah-olah menggali ke dalam kulit binatang itu, menyebabkannya berdarah. Kemudian laba-laba berubah menjadi kelabang yang tak terhitung jumlahnya yang bergabung menjadi kelabang raksasa sepanjang beberapa ribu meter, membuatnya bahkan lebih besar dari pemangsa logam. Serangga raksasa itu menyerang binatang itu sebelum membungkus tubuhnya di sekitarnya, menusuk kakinya yang tak terhitung jumlahnya ke binatang itu. Tangisan kesakitan si pemangsa logam mengiringi pemandangan kejam itu, hanya untuk diikuti oleh kelabang yang membenamkan dirinya ke dalam mulut binatang itu sebelum membelah menjadi semburan semut logam yang memasuki tubuhnya dari mulutnya. Suara gesekan logam bergema tanpa henti itu adalah hal yang mengerikan untuk dilihat. Mengesampingkan Long Wanying, itu juga pertama kalinya Tian Ming melihat Yin Chen bertarung. Ini hanyalah bentuk awal dari pasukan serangga. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya itu setelah berkembang lebih jauh. Tidak pernah ada binatang buas seperti ini dalam sejarah Orderia. Bagaimana kamu tidak membiarkannya bertarung sekalipun di Voitskis Kirmish? Long Wanying bertanya, wajahnya dipenuhi kekaguman. Saat itu terluka. Dia tidak repot-repot menunjukkan bagaimana berperilaku seperti induknya karena itu bukan binatang yang terikat kehidupan di tempat pertama. Dia hanya akan membiarkan orang lain membayangkan seperti apa sosok ibu imajiner itu. Diam-diam, menguping, bertarung, dan mengikat. Binatang buas yang hidup ini adalah mesin pembunuh yang lahir secara alami. Tian Ming harus mengakui bahwa dia ada benarnya. Dia mengira Sian-Sian sudah menjadi puncak dari binatang buas yang bertarung, namun Yin Chen tampaknya bahkan menggantikannya. Pada tingkat ini, Tian Ming akan menjadi tentara satu orang. Bibi Ying, ini masih bukan yang ingin kutunjukkan padamu hari ini. Saat dia tersenyum, 90 ribu telur perak berubah kembali menjadi belalang dan terus memakan biji ilahi. Sebelum pergi, Yin Chen berkata, misi selesai. Dua kata pendek itu di ucapkan dengan nada bangga. Sejuta semut bonek now telah memenuhi tulang-tulang si pemakan logam. Binatang itu, melihat bahwa musuhnya telah pergi, dengan cepat berbalik dan berlari, hanya untuk tiba-tiba jatuh kesakitan dan kesakitan dan kedutan tak terkendali dari tulang-tulangnya yang digerogoti. Meskipun itu hanya terjadi sesaat, itu sudah cukup untuk membuatnya putus asa dan tidak lagi berani bergerak sama sekali. Sepertinya pikirannya telah benar-benar hancur. Ini jauh lebih kuat daripada kutukan lati cehat lingar. Lebih penting lagi, kutukan lati cehat bergantung pada tingkat kekuatan target, sementara semut bonek now tampaknya dapat digunakan pada siapa saja, selama semut mencapai tempat yang tidak dilindungi oleh kekuatan astral. Kelihatannya mengerikan. Apa yang terjadi? Long Wanying bertanya, memeriksa binatang itu. Tian Ming mengakhiri penderitaan binatang itu. Binatang buas pada dasarnya tidak memiliki kecerdasan yang lebih tinggi sama sekali, tidak berbeda dengan unggas atau ikan normal. Mereka lebih fokus pada rasa sakit saat ini daripada rasa sakit dalam jangka panjang. Dia kemudian memotong kaki depan binatang itu. Bibi Ying, lihat tulangnya. Dia melihat lebih dekat dan merasakan rambutnya berdiri. Tulang itu dipenuhi dengan banyak semut logam yang membanjiri dan berubah menjadi telur perak kecil di tangan Tian Ming. Ini, dia mundur beberapa langkah dan dengan tatapan kosong melihat semuanya. Ini disebut semut bonek now. Begitu mereka memasuki bagian tulang di mana tidak ada kekuatan albi atau astral untuk menghancurkannya, mereka dapat menimbulkan rasa sakit yang menyiksa pada musuh dengan melahap tulang mereka. Aku menyerah. Dia dengan sungguh-sungguh menatap Tian Ming. Kupikir kau anak yang penurut, tapi ternyata kau jauh lebih menakutkan daripada yang terlihat. Apakah menurutmu ini hal yang baik atau buruk? Tian Ming bertanya sambil tersenyum. Mengingat masa kekacauan saat ini, saya tidak bisa meminta yang lebih baik. Besar, Tian Ming mengangguk, lalu memberitahunya lebih detail. Jadi, kamu membutuhkan musuh untuk ditundukkan selama satu jam agar ini berhasil. Bukankah membunuh mereka secara langsung akan jauh lebih mudah? Dia bertanya. Beberapa orang lebih baik dibiarkan hidup, kan? Ada orang yang kematiannya dapat menyebabkan masalah atau menginspirasi orang lain untuk mengejar kita, tapi jika kita bisa mengendalikan mereka dan membuatnya bekerja untuk kita, kita akan mendapatkan bidak catur kita sendiri. Bukankah itu jauh lebih baik? Begitu, Tian Ming, ayo kita coba. Coba apa? Biarkan itu masuk ke tulangku. Ini akan sangat menyakitkan, kau tahu. Itu hanya hal kecil. Saya ingin menilai apakah rasa sakit semacam itu adalah sesuatu yang benar-benar dapat membuat seseorang trauma sehingga membuat mereka berpikir dua kali. Meskipun kemampuan ini sedikit mirip dengan cacing herscotch gold king sueyi, cacing-cacing itu akan dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan astral. Baik, Tian Ming mengirim 10 ribu semut ke telapak tangan Long Wanying. Dia dengan mudah menguapkan mereka dengan albinya. Sepertinya mereka tidak bisa bertahan hidup dengan baik secara fisik. Itu benar? Itulah mengapa kita harus melukai seseorang terlebih dahulu, lalu membiarkan mereka seperti itu selama satu jam. Bahkan jika sebagian besar semut diuapkan, jika hanya 10 ribu yang berhasil mencapai tulang, ini akan berhasil. Baiklah, kali ini, biarkan mereka menggalil langsung ke tulangku. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya pucat. Bibi Ying, kamu benar-benar berengsek. Tian Ming memuji dengan acungan jempol. Kamu anak nakal, beraninya kamu berbicara tentang aku seperti itu. Aku bukan keledai. Dia tercengang melihat betapa tidak sopannya dia terhadap seorang senior. Bajingan, bukan keledai, Tian Ming berusaha menjelaskan. Apa artinya? Itu berarti seseorang yang benar-benar lugas, tangguh, dan mengesankan. Long Wanying menatapnya dengan cermat dan berkata, Cukup. Saya tidak mengerti bahasa gaul anak muda Anda. Lakukan saja. Baiklah. Sekali lagi, itu akan menyakitkan. Saya akan baik-baik saja. 10 ribu semut menggali ke dalam telapak tangannya tanpa perlawanan. Tulang-tulangnya agak keras, dan semut-semut itu hanya berhasil masuk ke dalamnya setelah rahang bawah mereka terkikis habis-habisan. Padahal, itu hanya lapisan luar. Sum-sumnya akan jauh lebih lembut. Itu adalah bukti bahwa dengan waktu yang cukup, semut bahkan bisa menggali ke dalam tulang elit seperti dia. Ekspresinya sedikit memburuk karena rasa sakit, tetapi semut belum benar-benar memulai serangan mereka. Proses awal penggalian tidak terlalu menyakitkan dibandingkan dengan yang asli. Biarkan aku melihat apakah aku bisa menguapkannya sekarang. Long Wanying menyalurkan kekuatan astral ke seluruh tubuhnya, pada dasarnya membakar dirinya sendiri dan meningkatkan suhu internalnya, termasuk tulangnya. Astral Force terpental liar di antara albinya. Semut bonek now tetap berada di dekat lengannya. Sekitar 15 menit kemudian, dia bertanya, berapa banyak yang tersisa. Kurasa aku masih merasakannya. Sekitar 6 ribu, dia telah berhasil membasmi 4 ribu dalam seperempat jam. Kalau begitu, bukankah itu tidak ada gunanya? Dengan waktu yang cukup, mereka dapat sepenuhnya dimusnahkan. Tidak, bukan itu masalahnya, Bibi Ying. Apa maksudmu? Kali ini, mereka tidak melawan sama sekali. Jika saya melawan musuh yang sebenarnya, saya akan menggunakan setidaknya 1 juta semut dan menyerang dari seluruh bagian tubuh. Saat musuh mencoba untuk melawan, semut akan mulai menyerang, menggerogoti. Rasa sakit seperti itu akan cukup untuk membuat mereka benar-benar tak berdaya. Dia menyimpan bagian tentang semut yang bisa berkembang biak dengan memakan materi tulang yang disembunyikan darinya. Mari kita coba. Dia terus menguapkan mereka dan 6 ribu semut mulai menggerogoti. Ah! Wajahnya langsung memucat saat lengannya bergetar. Berhenti. Tian Ming memerintahkan. Keluar. Keluarkan mereka. Katanya, terengah-engah. Ekspresinya benar-benar berbeda. Tian Ming meminta maaf melakukan apa yang diperintahkan. Maaf, Bibi Ying. Aku? Aku baik-baik saja. Dia menarik nafas dalam-dalam, tapi tatapannya jauh lebih gelap dari sebelumnya. Setelah beberapa saat, Tian Ming bertanya, Bibi Ying, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Jadi 10 ribu sudah cukup untuk mengendalikan seseorang? Aku ingin tahu rasa sakit seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh 1 juta dari mereka. Dia bertanya dengan suara serak. Mungkin seratus atau seribu kali lipat dari apa yang kamu rasakan barusan, atau bahkan mungkin lebih. Itu bisa bekerja di mana saja di mana ada tulang. Pelahap logam barusan hanya menderita sekali, tetapi tidak ingin terus hidup bahkan setelah itu berhenti. Baiklah. Dia menutup matanya dan mengatur perasaannya. Ketika dia membukanya lagi, dia melihat telapak tangannya dan menggigit bibirnya. Itu cukup membuatku takut. Jika kamu menggunakan kemampuan ini dengan baik, ini bisa menjadi kartu asmu. Jika memang ada beberapa tokoh kunci yang harus kita kendalikan, mungkin kita bisa menyusun rencana. Mungkin aku atau orang lain bisa mengalahkan mereka dan tetap tenang. Namun, itu akan sangat berisiko dan kita membutuhkan waktu yang tepat. Aku akan bekerja sama denganmu, tapi ini hanya bisa digunakan dengan hemat. Dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang harus dilakukan berdasarkan apa yang dia katakan. Bagaimana dengan Master Sekte Suwaka Supraklut? Seberapa kuat dia dibandingkan denganmu? Aku seharusnya lebih kuat, tapi aku akan membutuhkan bantuan jika kita ingin menaklukkannya untuk waktu yang lama. Kita juga membutuhkan keadaan yang ideal. Bukankah kamu orang yang ambisius, menargetkan seseorang setinggi itu sebagai target pertamamu? Long Wanying bertanya-tanya rencana macam apa yang bisa dibuat oleh Junior ini? Saya ingin mencoba membuat sekte mereka menguasai peon kami. Dengan begitu istana Azure Sol dapat menyatukan benua dengan baik, kata Tian Ming. Apakah kamu benar-benar akan melakukan itu? Yah, itu hanya hipotetis untuk saat ini. Yang benar-benar berani, saya harus mengatakan. Oh, tolong, Bibi Ying, itu hanya rencana liar. Tidak, kemungkinan untuk berhasil ada. Begitu berhasil, banyak yang bisa didapat. Dia tentang dia dalam cahaya baru. Tian Ming, saya seorang pengambil risiko seperti Anda, jadi Anda mendapat dukungan penuh saya dalam hal ini. Mari kita bekerja sama. Lalu, untuk kemitraan yang menyenangkan, Tian Ming mengulurkan tangannya padanya. Aduh sakit, tangannya masih sedikit tersengat akibat efek sampingnya. Dia melihat dari dekat ke arah pemuda itu dengan mata penuh keheranan. Nak, apa keinginanmu? Mungkin menjadi hegemon matahari. Apakah itu terlalu berlebihan untuk ditanyakan? Tidak juga, kamu benar-benar pria muda yang menawan dan ambisius. Haha, aku hanya bercanda. Aku hanya ingin orang-orang di sekitarku aman. Tidak, tatapanmu memberitahuku bahwa kamu ingin menaklukkan. Baik, dia berhenti menyangkalnya. Bagaimanapun, mata tidak berbohong. Koma-koma, setelah kembali ke gunung pedang azure Seoul, Tian Ming terus berkultivasi. Beberapa tubuh yin chen masih menghonsumsi biji ilahi di tambang gunung Seoul bereak dan secara berkala mengirimkan tubuh baru kembali kepadanya. Karena tubuhnya adalah primordial chaos beast, meningkatkan jumlah mereka tidak akan mudah. Perkiraan yin chen adalah bahwa menghonsumsi semua biji di sana akan membuatnya bertambah jumlahnya hingga 200 ribu. Dengan kata lain, bisa menjadi 2 juta kecoa atau 2 miliar semut bonek now. Itu harus dilakukan dalam waktu setengah bulan. Aku bertanya-tanya seberapa bermasalah gujian King Suang saat itu. Aku ragu dia akan pernah tahu bagaimana aku bisa membersihkan ranjaunya dalam waktu sesingkat itu. Hahaha. Tian Ming masih membutuhkan mana yang lebih universal, tetapi istana azure Seoul tidak akan mampu membelinya. Padahal, Long Wanying memang mengatakan bahwa dia akan mencoba mendapatkan lebih banyak mana bintang 6 dari kaisar Sindragon, meskipun mereka harus menunggu beberapa saat untuk konfirmasi. Sejauh ini, tidak ada perkembangan baru dari sekte pedang Empyrean atau kelompok gujian King Suang. Chu Jing Chuan, bagaimanapun, mulai bertemu dengan Yu Zikian, meskipun muridnya tidak menahan sama sekali. Karena kekuatannya sebagai konstelier tingkat ke-6 masih ada, dia mengirim murid teratas dari sekte pedang Empyrean ini terbang di depan semua orang, semakin meningkatkan ketenarannya. Suatu hari, mayat yang ditinggalkan Yin Chen di dekat gerbang gunung mendeteksi banyak gerakan. Tampaknya para pembudidaya dari kelompok Aula Celestial Maiden telah tiba. Tian Ming, ikut aku untuk menerima tamu kita. Long Wanying memanggilnya pagi-pagi sekali. Dia merasa seperti gadis poster yang diarak keliling. Saya datang. Ada cukup keributan di Celestial Welcome Hall. Sebuah kapal perang yang elegan dengan dekorasi bunga dan suasana meriah ada di sana, menarik banyak perhatian. Begitu banyak Dewi, sepertinya hari keberuntunganku ada di sini, kata Yu Zikian. Jika kamu berani mengacaukan mereka, Yan Nuxia mungkin akan mengubahmu menjadi kasim, kata Jiang King Liu. Apakah dia begitu menakutkan? Yu Zikian bertanya, ragu. Kamu bebas untuk mengujinya. Segera, Tian Ming dan Long Wanying menemukan diri mereka berada di luar Aula Selamat Datang Surgawi. Suara wanita yang angkuh berkata, Strawberry, Strawberry, kamu di mana? Long Wanying dengan antusias melambaikan tangannya. Tangerin, aku di sini. Tangerin. Tian Ming tidak tahu apa yang membuat julukan itu. Apakah ada yang bernama pisang? Xiao Xiao bertanya dengan lemah. Apa? Apakah kamu suka makan pisang? Tian Ming bertanya. Suasana menjadi aneh. Koma-koma. Ada tangga batu putih mengambang yang dikelilingi oleh api emas di kiri dan kanan. Nyala api itu berbentuk dewa-dewa raksasa yang menyala-nyala. Mereka mungkin totem. Beberapa mengatakan bahwa totem adalah manifestasi dari dewa abadi yang benar-benar ada, khususnya totem surgawi. Dewa-dewa itu ada di suatu tempat di aether kosmik tak terbatas, memberikan kekuatan mereka kepada teman-teman yang memiliki keyakinan kuat pada mereka melalui cincin kutukan mereka. Selalu ada dewa utama totem di suatu tempat. Meskipun para raksasa ini terdiri dari api, rasanya seperti mereka benar-benar ada di sana. Langkah kaki terdengar dari tangga. Meskipun lembut, mereka tampaknya benar-benar menutupi suara api yang berderak. Seorang pria berambut pirang sedang menaiki tangga, seluruhnya tertutup api. Namun, tubuhnya tidak sebesar sebelumnya sebaliknya. Itu tampak seukuran manusia. Meski begitu, auranya tak terbatas seperti biasanya. Setiap matanya tampak seperti sumber nova yang bisa membakar segalanya, bahkan pikiran. Akhirnya, dia mencapai ujung pulau terapung di mana ada platform seperti kaca. Ada peti mati emas kemerahan di depannya. Panjangnya hanya sekitar 2 meter dan lebar 1,5 meter, menjadi peti mati yang dibuat untuk dua orang. Banyak pola tatanan ilahi dapat dilihat di atasnya. Mereka berubah menjadi pola api, membuat peti mati menjadi merah panas. Aku kembali, kata Kaisar Matahari sambil tersenyum. Dia menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan otot-otot halusnya yang bersinar hampir seperti emas. Kemudian, dia membuka peti mati itu perlahan. Dari situ muncul api dan asap yang berbentuk banyak kepala binatang. Kaisar Matahari melangkah ke peti mati dan bergeser ke kiri sebelum menutup tutupnya kembali. Begitu tutupnya tertutup rapat, nyala api mulai sedikit meredah. Seseorang terlihat berbaring di sampingnya. Orang itu memiliki fisik yang mirip dengannya dan berambut merah. 1.300. Sekitar 5.000 orang turun dari kapal, sebagian besar adalah wanita. Mereka sekarang berada di luar formasi Azureski Miryatswat. Gujian King Suang dan para tetua lainnya bergegas ke olah sambutan surgawi jelas bahwa mereka tidak diberitahu tentang kedatangan para bidadari ini sebelumnya. Kenapa mereka ada di sini? Ye Dong Liu tampak sangat marah sehingga dia sepertinya akan batuk darah. Yan Nuxia dan Long Wanying dekat. Itu pasti salahnya, kata Nenek Muhua. Seperti yang diharapkan, dia melihat Long Wanying di sana, dan dia melihatnya secara bergantian. Long Wanying mendatangi mereka dan berkata, buka formasi dan biarkan mereka masuk. Apa artinya ini? Permaisuri Naga Putih. Gujian King Suang bertanya, mengerutkan alisnya. Tidak banyak. Bukankah sekte kami berjanji bahwa kami akan membantu Anda dengan panen? Karena kami dalam sedikit masalah, kami tidak dapat mengirim apapun dari sekte, jadi saya bertanya kepada teman-teman saya dari kelompok balai surgawi. Gadis-gadis untuk membantu. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab untuk itu sendiri. Meskipun orang-orang yang datang sebagai bala bantuan berbeda, janji awal kami masih berlaku. Anda akan mendapatkan 30% dari panen. Itu adalah kesepakatan asli antara sekte Naga Suanyuan dan Istana Azure Seoul, sesuatu yang sangat mereka syukuri. Seringkali, Istana Azure Seoul mendapat tidak lebih dari 10% saat bekerja dengan orang luar. Itulah alasan Gujian King Sunak awalnya setuju untuk membiarkan mereka membantu. Kepala Instruktur, Sekte Pedang Empirean, Ye Dong Liu mengingatkannya. Orang-orang dari sekte itu masih di gunung. Tidak mungkin mereka setuju untuk membiarkan orang lain memotong hasil panen mereka. Bagaimana dengan mereka? Bukankah itu yang pertama datang lebih dulu dilayani? Anda memiliki kesepakatan dengan sekte saya terlebih dahulu. Jika Anda membiarkan Sekte Pedang Empirean bergabung, saya tidak akan terkejut jika mereka memberi Anda hanya 10% atau kurang. Don jangan khawatir, aku akan berurusan dengan mereka jika itu yang terjadi. Biarkan saja mereka masuk. Percayalah, jika tidak ada yang membelamu, mereka akan membuatmu kehilangan semua martabatmu. Dia bukan apa-apa jika tidak persuasif. Gujian King Suang dan yang lainnya ingin mendengar bahwa akan ada seseorang yang paling mendukung mereka melawan Sekte Pedang Empirean. Kepala Instruktur? Tidak, kata Ye Dong Liu. Tapi Gujian King Suang menghentikannya. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang membiarkan mereka masuk. Suaka Supraklut memiliki dua faksi besar yang mendukung mereka, jadi tentu saja kita perlu menyamakan peluang dengan meminta Sekte Pedang Empirean dan kelompok Aula Celestial Maiden untuk mendukung kita juga. Dia telah memutuskan untuk mengambil risiko. Lagipula, Long Wanying memang mengatakan dia akan berurusan dengan Sekte Pedang Empirean. Lagipula, dia takut Istana Azuresou tidak akan mengatakan apapun terhadap mereka. Nenek Mu Hua setuju dengan keputusannya juga, jadi mereka membuka formasi. Gujian King Suang berdeham sebelum menyambut para elit dari Sekte Peringkat Kesembilan. Orang-orang berpakaian warna-warni menoleh cukup banyak saat mereka masuk. Strawberry, ceruk keprok. Tian Ming menyaksikan seorang wanita maju ke depan untuk memeluk Long Wanying. Dia memiliki rambut pendek berwarna oranye dan mata yang cerah. Dia berdiri cukup tinggi, setengah kepala lebih tinggi dari Long Wanying, dan memiliki sosok yang ramping. Mengenakan baju besi hitam dan putih, dia tampak agak heroik dan menakutkan. Wajahnya agak feminin, meskipun auranya mengesankan. Jika dia memiliki rambut panjang, dia tidak diragukan lagi akan memberikan wanita cantik terbaik untuk mendapatkan uang mereka. Dia memang terlihat jauh lebih gagah daripada Long Wanying. Seperti penampilannya yang disarankan, dia adalah orang yang lurus dan langsung. Tatapannya tampak tajam, bahkan liar. Dia tidak lain adalah yang mereka sebut Yan Nuxia. Kedua wanita itu mengabaikan penampilan orang lain di sekitar mereka saat mereka dengan riang berpelukan dan saling melempar. Sepertinya stroberiku semakin manis dari hari ke hari, kata Yan Nuxia sambil mencium pipi Long Wanying. Nakal, mendorongnya ke samping, Long Wanying berkata, Aku adalah White Dragon Empress sekarang. Awasi tanganmu. Baik, tanganku tidak akan menyentuhmu, tapi bibirku yang akan menyentuhmu. Sekali lagi, ada beberapa wanita lagi di belakang Yan Nuxia yang juga tampaknya merupakan rekan Long Wanying. Mereka cukup senang dengan reuni itu. Um, aku Gujian King Suang, dan aku mewakili Istana Azure Seoul untuk menyambut kalian semua, kata kepala instruktur dengan canggung. Long Wanying menarik Yan Nuxia bersamanya dan membuatnya berhenti main-main. Yan Nuxia berdeham dan berkata, Salam, kepala instruktur. Kami datang untuk membantu stroberi kami. Kami tidak membutuhkan apapun dari sekte Anda, jadi jangan khawatir. Temukan saja tempat tinggal untuk kami. Terima kasih. Kami sangat menghargai bantuannya. Idealnya, Gujian King Suang berharap sekte Naga Suanyuan akan keluar dengan baik. Jelas baginya bahwa semangat dan keinginan faksi kuno semacam itu telah diasah dan dikembangkan selama ribuan tahun, membuat mereka jauh lebih mudah bergaul. Namun, situasinya saat ini sangat berbahaya. Sekte Pedang Empyrean telah datang dan meletakkan pedang di leher mereka, meskipun mereka memberi mereka secerca harapan pada saat yang sama. Dia berbalik ke arah di mana orang-orang dari sekte Pedang Empyrean tinggal dan merasakan banyak pedang ki memancar dari sana. Si Yan datang dengan ratusan murid pedang elit. Seketika, dia melihat Yan Nuxia dan berkobar karena marah. Gujian King Suang. Kelompok itu turun dan ketiga pemimpin berkumpul. Jelaskan, kata Si Yan dengan dingin. Gujian King Suang tidak mundur di depan banyak orang. General Si, ini adalah teman-teman kita dari kelompok Aula Gadis Surgawi. Permaisuri Naga Putih memanggil mereka ke sini untuk membantu panen. Saya yakin Anda tahu bahwa kami telah berjanji untuk bekerja dengan sekte Naga Suanyuan untuk waktu yang lama, panen sebelum pengaturan kami dengan sekte Anda. Meskipun situasi di sekte Naga Suanyuan telah berubah, Permaisuri Naga Putih menepati janjinya dan menemukan kami bala bantuan lainnya. Semakin banyak orang yang ada di pihak kita, semakin banyak yang bisa kita panen. Ini bermanfaat bagi kita semua. Subteksnya jelas dia tidak bisa menolak Permaisuri Naga Putih, dia juga tidak bisa menolak sekte Pedang Empirean. Tidak ada gunanya bagi Si Yan untuk mencari kesalahan padanya. Dia memelototi Yan Nuxia dan Long Wanying. Yan Nuxia, apakah Master Sekte Anda tahu bahwa Anda meninggalkan Benua Surgawi untuk datang ke sini dan main-main? Saya yakin Anda hanya bertindak atas kemauan Anda sendiri, kan? Biarkan saya memberi Anda beberapa saran. Ini bukan tempat di mana kamu bisa main-main. Pergi sekarang, atau... Atau apalagi, kata Yan Nuxia sambil tertawa. Kamu pikir kamu bisa mengintimidasi aku? Kamu pikir kamu siapa? Keluar dari pandanganku. Aku tidak ingin membuang-buang nafas untuk berbicara denganmu. Atau aku akan membuatmu merangkak dan merangkak pergi. Dari saat keduanya bertemu, konflik tidak bisa dihindari. Namun orang-orang terkejut bahwa itu akan dimulai dengan sangat kasar. Beraninya kau bertindak begitu kasar padaku. Jaga kata-katamu. Suara berderak terdengar saat dia mengepalkan tinjunya yang keras. Oh ya, gigit aku. Aku merasa ingin muntah saat melihat wajahmu. Denganmu di sini, aku tidak bisa menikmati kelucuan strawberry kesayanganku. Yan Nuxia menoleh ke yang lain dan berkata, Nyonya, ikut aku ke cabang pedang ke-6. Diam, si Yan menggeram. Sayang sekali tidak ada yang peduli dengan apa yang dikatakan si Yan. Meskipun dia bisa membuang berat badannya di depan Gujian King Suang dan para tetua sekte, Long Wanying dan Yan Nuxia tidak peduli. Meskipun ada lebih dari 10 ribu orang dari sekte pedang Empyrean di sana, mereka tidak mampu untuk memulai perkelahian. Kedua sekte adalah sekte kelas 1 dan tidak terlalu jauh satu sama lain dalam hal kekuatan. Belum lagi, One Strike Slaterer pun belum tentu bisa mengalahkan Yan Nuxia atau Long Wanying dalam pertarungan satu lawan satu. 5 ribu elit dari kelompok Aula Celestial Maiden menuju ke cabang pedang ke-6 dengan Long Wanying. Jiang King Liu telah menyiapkan tempat untuk menjamu mereka sebelumnya. Gujian King Suang, kata si Yan, menoleh ke arahnya ketika kelompok itu pergi. Mereka memasuki Celestial Welcome Hall bersama-sama. Bagaimana Anda berencana untuk menjelaskannya? Ada beberapa orang di bawah sinar matahari yang ditakuti si Yan, tetapi Yan Nuxia yang bermulut kotor ini termasuk di antara mereka yang membuatnya sakit kepala. Bukan saja dia tidak bisa mengalahkannya, tapi dia bahkan tidak bisa mengalahkannya dalam sebuah pertengkaran. Sikap peduli iblisnya adalah hal yang bisa membuat pembantai satu serangan tetap terkendali. Aku tidak yakin apa yang bisa kukatakan padamu, Jendral Si. Jika mereka ingin masuk, hanya sedikit yang bisa kulakukan. Permaisuri Naga Putih memiliki status yang lebih tinggi dariku. Meskipun Gujian King Suang berada dalam posisi yang lemah, dia merasa jauh lebih baik karena ada vaksil lain di sini untuk menyeimbangkan semuanya. Tidak ada pelanggaran yang bisa diambil dari keputusannya. Dia sudah kehilangan rumah dan dukungannya, namun kamu masih menyerah padanya. Kata si Yan. Saya tidak punya pilihan. Seperti yang Anda pasti sadari, sekte kami tidak memiliki kekuatan negosiasi seperti itu. Si Yan hanya lebih marah melihatnya berpura-pura patuh. Gujian King Suang buru-buru menambahkan, yakinlah bahwa saya mendukung sekte Anda. Ketika pohon dewa siap mekar, Anda akan bertanggung jawab atas panennya. Sebaiknya kau memikirkan cara untuk membuat mereka pergi. Kalau tidak, tidak ada hal baik yang akan terjadi dari ini. Meskipun si Yan mengatakan itu, dia merasa lebih baik mendengar apa yang dia katakan. Jika kita melakukan itu, bukankah kita akan memiliki lebih sedikit orang untuk berhadapan dengan suaka supraklut. Mereka memiliki wargodean dan blublut starocean yang membantu mereka. Itu mengingatkanku. Baiklah, pikirkan cara untuk mengirim mereka ke pertempuran terlebih dahulu sehingga mereka dapat menerima beban serangan. Ya, pasti, Gujian King Suang tidak berani membantah. Kamu bilang kamu akan berdiri dengan sekte saya, kan? Tentu saja, sebaiknya begitu. Kalau tidak, kami akan melenyapkan sekte Anda dengan menggunakan reunifikasi sebagai pembenaran kami. Tidak ada yang bisa membantah sebaliknya. Dipahami, sekarang orang-orang itu ada di sini, itu akan sedikit merepotkan. Pikirkan cara untuk mengirim Jiang King Liu pergi. Akan melakukan, Gujian King Suang tahu mengapa si Yan sangat terburu-buru. Jika Jiang King Liu meninggal, maka Gujian King Suang akan berkomitmen penuh untuk tujuan sekte pedang Empyrean. Koma-koma, di bambu kuartas cabang ke-6, para elit dari kelompok Celestial Hall Maiden dengan gembira merayakannya setelah lama tidak bertemu. Setelah Long Wanying memperkenalkan Tian Ming kepada mereka, dia mengenal beberapa bibi, lagi. Mereka semua adalah yang terbaik di sekte mereka dalam hal kekuatan dan kecantikan, dan mereka semua memiliki ikatan yang dalam dengan Long Wanying. Long Wanying telah berkultivasi di sekte mereka sebelumnya, dan juga mengadakan latihan bersama dengan mereka, memperkuat ikatan mereka dengan sekte Naga Suanyuan. Meskipun dia juga memiliki teman di banyak sekte lain, mereka dilarang datang karena kebijakan sekte mereka. Dia telah menunjukkan kepada Tian Ming mengapa memiliki koneksi sangat penting. Dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik dan mempesona, dia bingung harus berbuat apa. Dia merasa seperti dia terus-menerus berjemur di semacam wawangian. Bahkan Yuzikian tidak bisa menerimanya dan merangkak keluar untuk menyelamatkan dirinya, meninggalkan Tian Ming sendirian. Misalnya, ada seorang gadis manis dengan rambut merah terang bernama Gu Tao Er. Yang lain memanggilnya Cherry, meskipun dia berusia sekitar 800 tahun, dia terlihat tidak berbeda dari seorang remaja dan berperilaku seperti remaja juga. Ada wanita lain yang mengenakan jubah kuning panjang yang memiliki aura elegan dan dewasa dari seorang sarjana bernama Limuli, meskipun yang lain memanggilnya Snowpier. Sejauh ini, itu adalah yang normal. Ada beberapa yang eksentrik seperti Yan Nuxia, seperti wanita parubaya bertubuh agak besar yang terlihat agak garang meskipun sikapnya lembut. Namanya Niu Xiaokian, tetapi yang lain memanggilnya Alpukat, yang menonjolkan kebulatan sosoknya. Apakah kalian semua bagian dari pasukan buah surgawi atau semacamnya? Tian Ming bertanya. Mereka tertawa terbahak-bahak, mengingat masa muda yang mereka lalui bersama. Huh, itu saat-saat yang menyenangkan. Kami dulu adalah gadis-gadis muda yang naif, tapi sekarang kami semua adalah wanita parubaya. Kuharap kita bisa kembali ke masa itu. Air mata mulai terbentuk di mata mereka. Kembalilah, mari kita bicara tentang hal-hal yang serius, kata Yan Nuxia sambil memakan pisang. Sekte Pedang Empyrean hanya membesar-besarkan pertemuan itu. Tidak mungkin Sekte Naga Suanyuan akan ditinggalkan. Yang paling akan terjadi adalah tidak ada yang akan mengirimi mereka bantuan. Banyak yang lain berniat mencoba mengeksploitasi para wargo de'an, meskipun tidak satu pun dari mereka. Bersedia untuk benar-benar melakukannya. Bangsa Surgawi tanpa mimpi dan Kuil Voithwa tidak memiliki niat untuk memimpin serangan. Sekte Pedang Empyrean hanya datang dengan slogan dan janji kemuliaan mereka karena mereka melihat sesuatu di dalamnya untuk mereka. Belum lagi, mereka akan dapat melemahkan pengaruh Sekte Naga Suanyuan sementara itu. Ini bukan pertama kalinya Pedang-Pedang North Deeper menggunakan trik pengecut seperti ini. Apakah Gu Jian King Suang tidak tahu itu? Gu Taur bertanya. Dia pasti mencurigai sesuatu. Saya pikir mereka akan datang untuk menanyakan Tangerin tentang pertemuan rahasia itu. Namun, saya masih tidak bisa mempercayai seseorang yang sulit dibaca seperti dia, kata Long Wanying. Jangan khawatir. Kami datang ke sini untuk melindungimu. Buah dari pohon dewa hanyalah prioritas kedua kami. Mari berharap Sekte Pedang Empyrean bermain bagus. Jika mereka tidak mengacaukan kami, kami tidak akan mengacaukan mereka. Tapi jika mereka melakukannya, kita akan membunuh mereka semua. Bentak Yan Nuxia. Baiklah, berhenti membual. Kamu bahkan tidak bisa membunuh ayam tanpa tersentak, kata Long Wanying, memutar matanya. Hei, aku punya reputasi untuk bersaing di depan para junior. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Hei, apa yang kamu lakukan di sana? Long Wanying baru menyadari bahwa mereka mengepung Tian Ming. Anak muda yang segar, berani. Tian Ming, apakah kamu punya pacar? Ingin bibi ceri di sini untuk memperkenalkanmu kepada seseorang. Bagaimana dengan Niu Xiao Jing? Dia masih lajang. Hahaha. Tian Ming dengan canggung memperhatikan mereka saat mereka tertawa, meskipun dia mengerti bahwa dia pasti akan terlindungi dengan baik dengan mereka semua di sana. Sekarang, dia memiliki seseorang yang mendukungnya. Dia memandang Long Wanying, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang masih harus dia lakukan. Berkultifasi tanpa khawatir, katanya. Ya, bibi Ying. Tian Ming, panggil Yan Nuxia, duduk di balok atap. Apa itu? Kemarilah dan biarkan aku merasakanmu. Panik. Tian Ming membawa Neo-Meo keluar dari ruang hidupnya dan meninggalkannya di kamar sebelum melarikan diri. Meong. Kucing hitam itu dengan malas menggeliat dan melihat sekeliling, terpesona. Uluhan pasang mata bersinar saat mereka melihatnya. Koma-koma. Untuk mencegah masalah datang kepadanya, Jiang Qing Liu menyendiri. Istana Azuresoul sudah memiliki lokasi yang disiapkan di dekat pohon dewa untuk menunggu dimulainya panen. Suaka Supraklut juga memilikinya di sana, jadi gesekan dan konflik tidak bisa dihindari. Dikatakan bahwa sudah ada beberapa korban karena pertempuran kecil, meskipun itu tidak ada hubungannya dengan Tian Ming, yang berkultivasi dengan damai sekarang karena para senior telah menciptakan lingkungan yang baik baginya untuk melakukannya. Dia menemukan dirinya di tempat Kaili dari Istana Azuresoul dikumpulkan, Jembatan Azureski. Jembatan Azureski adalah artefak ilahi yang menyimpan Kaili, mirip dengan Jalan Deepstartua Sekte Archen. Semakin jauh di sepanjang jembatan, semakin tinggi tingkat Kaili. Tian Ming mendapat hak untuk memulai tepat di ujung jembatan tempat solarian Kaili berada. Biasanya, hanya murid pedang kelas 3 ke atas yang diizinkan melakukannya. Sementara pelatihan di sana masih memucat dibandingkan dengan Sekte Naga Suanyuan, itu masih lebih baik daripada berkultivasi di tingkat ketiga pagoda Violet Glory, jadi Tian Ming berhenti menggunakan alam ajaib untuk itu. Jika saya ingin membandingkan, saya harus mencapai pagoda tingkat ke-6 atau ke-7 untuk mendapatkan Kaili sebaik yang ada di sini. Namun, saya harus terus bertarung melawan solarian tingkat 6 dan 7 untuk menjadi diizinkan untuk tinggal di sana. Saya tidak akan bertahan sehari. Tampaknya dia menuai cukup banyak manfaat sebagai murid Istana Langit. Jika bukan karena malapetaka yang tampak dari Sekte Naga Suanyuan, dia akan memiliki waktu yang lebih baik sekarang. Untuk saat ini, rencananya adalah menumbuhkan kehendak Lives Banenya menjadi kehendak ilahi yang tepat. Waktu berlalu dengan damai saat dia berlatih. Segera, sudah dua minggu. Xiao Xiao telah meminta beberapa Kaili solarian dari Sekte melalui Tian Ming dan berhasil dengan mudah mencapai tingkat ke-5. Sekarang, dia bisa menggunakan penodaan darah naga jauh lebih baik dari sebelumnya. Ling Feng dan Yu Zikian juga mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama karena Yu Zikian terus memintanya untuk menguji efek pil yang telah disempurnakannya. Ling Feng mampu mentolerir segala macam toksisitas dari mereka. Pemberian pil yang merajalela juga memungkinkannya untuk tumbuh dengan cepat. Meskipun bibirnya ternoda gelap dari pil setiap hari, dia mungkin berada di sekitar level ke-4 dalam kekuasaan sekarang. Selain itu, Xiao Xin telah sepenuhnya pulih dan bergerak tanpa masalah. Meskipun Tian Ming adalah orang yang paling banyak mengunjungi jembatan Azureski, dialah yang membuat kemajuan paling lambat. Dia pikir itu mengesankan bahwa menghonsumsi pil dapat membantu seseorang berkembang begitu cepat, tetapi dia tidak terburu-buru sama sekali. Dia sepenuhnya yakin dengan apa yang harus dia lakukan. Koma-koma, teman, sobat, Yu Zikian telah menghabiskan begitu banyak waktu dengan kuali dan bergaul dengan para murid perempuan sehingga matanya sekarang memiliki lingkaran hitam di sekitar mereka. Namun, ia telah mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang sangat baik sebagai hasilnya. Ada apa? Kolam swotpad terbuka. Kepala instruktur sedang menunggumu untuk pergi ke sana. Bukankah kamu mengatakan kamu membutuhkan pedang bahaya ilahiki? Mereka mendiskusikannya cukup lama dan akhirnya memutuskan untuk mengizinkanmu pergi ke sana. Aku harus pergi ke sana, berbicara cukup banyak atas namamu. Kau tahu? Karena ki pedang di dalam kolam terbatas. Apa kau tahu berapa banyak orang sejak pendirian sekte kita yang ingin berlatih di sana yang benar-benar harus? Baiklah, pimpin jalannya. Tian Ming juga telah melatih ilmu pedangnya, terutama memusatkan perhatiannya pada jurus keempat dari kesengsaraan naga hitam, Abistras naga hitam. Kekuatan dan kesulitan gerakan itu jauh lebih tinggi dari tiga sebelumnya. Tidak diragukan lagi, jika dia berhasil menggabungkannya dengan yang lain, gerakan fusi itu akan mampu memberikan damage yang jauh lebih besar. Dorongan itu akan mewujudkan naga hitam yang terbang lurus ke arah sasarannya seperti rudal buas. Itu akan membuat fusi bergerak lebih kuat, lebih keras, dan lebih cepat setelah proses fusi selesai. Dengan pedang bahaya surgawi kitingkat atas, aku mungkin bisa membawa kekuatan fusi keempat jurus ke seni pertempuran alam ke-6. Bahkan rasi bintang biasa pun tidak mampu melepaskan kekuatan semacam itu. Yang dia kurang sekarang hanyalah pedang bahaya ilahiki. Meskipun Istana Azure Soul memiliki kolam pedang, Sekte Naga Suanyuan akan memiliki sumber daya yang jauh lebih baik. Seandainya dia ada di sana, dia tidak perlu menunggu begitu lama hanya untuk mendapatkan akses ke sana. Koma-koma, Yu Zikian membawa Tian Ming ke Swat Bat Hall, yang terletak jauh di dalam gunung. Di pintu masuk berdiri Gu Jian King Suang. Kami di sini, saya akan pergi sekarang, kata Yu Zikian. Begitu cepat, kemana kamu akan pergi? Tian Ming bertanya. Tentu saja berkencan, aku punya 10 jadwal hari ini. Huh, aku sangat sibuk. Dia segera berlari ke teman kencannya. Tidak heran kantung matanya begitu berat. Tian Ming menoleh ke Gu Jian King Suang, yang tampak agak santai. Dia dengan cepat membuka pintu dan berkata, Ku dengar kamu membutuhkan pedang ki untuk melatih kesengsaraan Ninedragon, kan? Itulah masalahnya, kepala instruktur. Untuk murid pedang seperti kita, gerakan fusi lengkap dari kesengsaraan Ninedragon bukanlah keajaiban. Semakin jauh di sepanjang jalan yang Anda tempuh dengan gerakan itu, semakin menakutkan kekuatannya. Anda benar-benar membuat iri, Gu Jian King Suang berkata, membelai jenggotnya. Saya bersyukur bahwa Kaisar Ninedragon menganggap saya layak untuk pindah. Saya akan memastikan untuk bekerja keras dan mempelajarinya dengan baik sehingga saya dapat menunjukkan kepada dunia sekali lagi kemuliaan dari gerakan luar biasa ini. Hahaha, bagus. Gu Jian King Suang merasa sedikit aneh. Tian Ming telah menekankan hubungan ini dengan Kaisar Ninedragon, seseorang dari sekte Naga Suanyuan. Apakah dia benar-benar akan bergabung dengan sekte pedang Empyrean jika itu masalahnya? Meskipun dia seorang junior, Li Tian Ming ini memiliki kemauan yang cukup kuat. Dia membawa Tian Ming melalui jalur berkelok-kelok melalui pegunungan yang dalam. Berapa banyak gerakan yang telah kamu kuasai sejauh ini? Empat dari mereka, kalau begitu kamu harus mulai dengan pedang bahaya surgawi kelas limaki untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Kepala instruktur, saya ingin mencoba yang kelas enam. Tertegun, Gu Jian King Suang menekan, kelas enam. Ya, bahkan Tuan Mu Jian King Liu hanya memiliki tiga halai ki pedang bahaya surgawi kelas enam di tubuhnya. Apakah kamu tahu itu? Ya, itu sebabnya aku ingin mencoba kelas enam. Bukannya aku meragukan tekad atau kemampuanmu. Namun, pedangki tingkat tinggi Divine Hazard membutuhkan fisik astral yang kuat. Kunci agar Albi mampu menahan pedangki kaliber itu adalah tahap solar. Begitukah? Aku masih ingin mengujinya terlebih dahulu. Baiklah, jika kamu memaksa. Gu Jian King Suang tidak merasa terlalu masam. Dia tahu bagaimana rasanya menantang diri sendiri. Ketika dia masih muda, dia selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dia lakukan. Ternyata Tian Ming ingin semuanya menjadi enam, dari ki pedang hingga mana universal. Adapun kelas tujuh, itu adalah harta mutlak. Sudah sangat murah hati bagi Istana Azure Seoul untuk dapat menawarkan apapun dari kelas enam. Setiap level memiliki formasi yang harus dibuka secara pribadi oleh Gu Jian King Suang. Ada sepuluh helai pedang bahaya dewa kelas enam ki di sini, satu di setiap kamar. Ada beberapa informasi dasar tentang mereka di pintu kamar. Kepala instruktur, berapa banyak helai yang bisa saya asimilasi paling banyak? Berapa banyak? Dia terkekeh dan berkata, sebanyak yang kamu suka. Terpikir olehnya bahwa bahkan murid-murid Istana Langit pun naif ketika masih muda. Meskipun kesengsaraan Ninedragon akan tak terkalahkan dengan ki pedang kanan, dia bisa merasakan betapa liar dan mengamuknya untayan pedang ki kelas enam dari pintu masuk dan memiliki keraguan tentang ambisi Tian Ming. Terima kasih, Kepala Instruktur. Tian Ming berjalan ke koridor. Dia memahami posisi sulit yang dihadapi Gu Jian King Suang. Namun, dia tidak akan mentolerir siapapun yang membunuh Jiang King Liu, apapun alasannya. Panggil saja aku jika kamu butuh sesuatu, kata Gu Jian King Suang, suaranya bergemah. Tian Ming berhenti di depan sebuah pintu yang bertuliskan pola perintah ilahi roda darah Wild Void, kelas enam, pedang ki pedang roda darah Wild Void Ki. Pedang ki ini berbentuk seperti roda rulet. Itu memiliki aura buas dan berdarah yang tampaknya mampu memberikan banyak kerusakan setelah memasuki tubuh. Menggunakannya untuk pengorbanan naga darah akan sempurna. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Dia memiliki tiga hal yang diandalkan kemauan pribadinya, kemampuan pedang ki dalam kesengsaraan Ninedragon, dan menara Greenspark dan tubuh primordial Chaos Beast yang dia warisi dari binatang buasnya. Dia mendorong pintu terbuka. Seketika, aura berdarah melayang di atasnya, mewarnai penglihatannya menjadi merah. Kabut merah membentuk roda pedang selebar ratusan meter yang juga tampak seperti pusaran. Pedang berdarah tak terbatas ki berkumpul di dalam, menatap Tian Ming seperti puluhan juta ular berbisa. Gagasan mengambil benda itu ke dalam tubuhnya membuatnya menelan ludah. Pergi, dia dan Ying Huo sama-sama melangkah maju. Karena jumlahnya cukup banyak, Ying Huo juga bisa menyerap sedikit karena juga berlatih ilmu pedang. Sial, yang menjerit duluan adalah pecundangah. Ying Huo segera berlutut dan menjerit, tidak punya waktu untuk bermain keras sama sekali. Pedang roda darah Wild Void Ki menelan mereka berdua seperti sejenis binatang raksasa. Koma-koma, mendengar jeritan dari luar, Gu Jian King Suang menyeringai. Anak muda, kamu akhirnya akan tahu tempatmu di dunia ini setelah mengalami rasa sakit seperti itu. Dia merasa sangat gembira. Dia telah mendengar bahwa Gunung Soul Break telah dikosongkan dan tahu itu pasti Tian Ming, meskipun dia tidak mengerti bagaimana ranjau yang masih bisa ditambang selama beberapa dekade dapat dibersihkan setelah satu kunjungan. Berita itu sangat menyakitinya, meskipun memberikan mana universal bintang enam telah melukai tulang juga. Meskipun Yu Zikian hanya mengambil sedikit, meskipun juga menjadi murid istana langit, konsumsi Tian Ming sangat besar. Dia akhirnya bisa bernapas lega sekarang karena Tian Ming telah belajar untuk menahan diri. Jika kamu tidak tahan, ayo pergi ke kelas lima. Katanya, meskipun tidak ada jawaban. Jangan bilang dia sudah mati. Panik, dia membuka pintu, hanya untuk melihat pemuda itu duduk dengan kaki disilangkan, pola ilahi roda darah wild void bersinar di bawah kulitnya. Hal yang sama terjadi pada burung yang duduk di kepalanya. Pemandangan itu mengejutkan Gu Jian King Suang. Beberapa saat kemudian, Tian Ming berdiri dan membuka matanya. Sekarang, tatapannya menembakkan pedang ki yang sama, menyebabkan Gu Jian King Suang memblokirnya. Maaf, kepala instruktur, saya belum bisa mengendalikannya dengan baik, kata Tian Ming. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, Gu Jian King Suang tercengang. Baiklah, kamar sebelah, kata Tian Ming pada Ying Huo. Hef, aku tidak takut, kata Ying Huo. Gu Jian King Suang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sementara Gu Jian King Suang masih tercengang, Tian Ming sudah melihat keki pedang bahaya surgawi kelas 6 berikutnya. Dengan wild void blutwell swat ki telah berasimilasi dengan sempurna ke dalam tubuhnya, auranya telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Bahkan pembuluh darah di matanya terlihat lebih menonjol. Tidak diragukan lagi, pedang ki sangat cocok dengan pengorbanan naga darah, membuatnya jauh lebih kuat. Bagaimana kamu melakukannya? Gu Jian King Suang bertanya. Kemauan dan daya tahan murni. Dia tidak benar-benar bercanda. Memiliki menara Green Spark tidak berarti akan mengurangi rasa sakitnya. Albinya masih tercabik-cabik, meskipun mereka pulih, memungkinkan dia untuk menjinakkan pedang ki di tubuhnya. Itu jauh lebih menyakitkan daripada yang bisa dibayangkan Gu Jian King Suang. Tian Ming telah memilih yang kedua pola ilahi yang disebut Nine Clout Flameski. Berkat kekuatan kosmik fundamental, pola divine telah berubah menjadi bentuk pedang ki yang dipasangkan dengan baik dengan blaze dragon firebless. Saat Tian Ming berdiri di depan pintu masuk, Gu Jian King Suang berkata, kamu baru saja menyerap ki pedang bahaya surgawi kelas 6. Mencoba lagi mungkin membuat mereka berbenturan liar di tubuhmu dan menyebabkan kerusakan berat. Aku tahu, aku hanya akan mencobanya. Jika aku benar-benar tidak bisa, aku akan datang lagi lain kali. Aku bahkan mungkin membutuhkanmu untuk membantuku memulai, kepala instruktur, katanya dengan tulus. Baik, karena dia telah membuat janji, dia hanya bisa menepatinya. Setelah beberapa saat, Tian Ming dan Ying Huo pergi, dengan tubuh penuh luka. Aku akan datang lagi lain kali. Akan melakukan. Gu Jian King Suang merasa jauh lebih lega. Bahkan dia mungkin tidak bisa menyerap dua dari mereka sekaligus. Jika Tian Ming berhasil, itu akan benar-benar keluar dari dunia ini. Konflik dari dua kis pedang yang bentrok bisa merobek organ dan bahkan kerangkanya, seperti memiliki binatang raksasa yang menginjak-injak tubuhnya. Padahal, semakin liar, semakin membuat Tian Ming bersemangat. Pasti ada tantangan. Jika pedang ki tidak cukup kuat, tidak ada gunanya mencoba menaklukkannya. Semakin kuat, semakin berguna setelah aku berhasil mengendalikannya. Dia mulai menikmati perasaan dominasi lebih dan lebih. Setiap tantangan berturut-turut membuat kecanduannya semakin dalam. Ying Huo juga memiliki kepribadian yang berapi-api dan tak henti-hentinya yang mencerminkan dirinya sendiri, dan itu membuatnya menjadi saingan yang sempurna. Bersama-sama, mereka bersaing untuk melihat siapa yang bisa bertahan lebih baik. Aku bekerja keras karena kerabatku telah dimusnahkan, ayah baptisku hilang, dan adik perempuanku dipenjara. Bagaimana denganmu? Tian Ming bertanya. Aku melakukan semua ini karena kerabatmu adalah kerabatku, ayah baptismu adalah ayah baptisku, dan adik perempuanmu adalah adik perempuanku. Kata Ying Huo. Baiklah. Seperti yang diharapkan dari kakakku. Kaka apa? Aku ayahmu. Kegagalan itu justru semakin mengasah semangat juangnya. Setelah beristirahat beberapa hari dan selanjutnya menjinakkan Wild Void Blutwell Swatki, dia kembali dengan Ying Huo untuk menantangnya lagi, tapi dia masih gagal. Benda ini tidak bisa terburu-buru. Kamu harus istirahat setidaknya selama sebulan, saran Gujian King Suang. Itu tidak akan berhasil. Tian Ming menghilang ke gunung dengan tubuhnya yang berdarah dan babak belur setelah mengucapkan kata-kata itu. Meskipun keduanya adalah murid istana langit, yang satu bermain-main sementara yang lain mendorong dirinya melampaui batasnya. Sungguh aneh. Li Tian Ming yang baru saja muncul entah dari mana ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Yu Zikian. Bahkan sebelum tiga hari berlalu, Tian Ming kembali lagi, membuat kepala instruktur sangat kesal. Tangannya penuh dengan masalah Azure Reclude Divine Tree, tetapi SWAT Bat Pool adalah tempat penting dari sekte yang harus dia buka secara pribadi untuk Tian Ming. Biasanya tidak menjadi masalah, hanya saja Tian Ming datang terlalu sering. Aku sedikit sibuk akhir-akhir ini, jadi buatlah kunjunganmu berikutnya 10 hari dari sekarang. Baik, Tian Ming langsung setuju. Kali ini, Gujian King Suang menunggu di luar. Dia memejamkan mata dan merenungkan masa depannya dan sektenya, merenungkan janji dan ancaman dari sekte Pedang Empyrean. Aku ingin tahu apakah kita akan jatuh dari tepi tebing ini atau naik lebih tinggi lagi. Dua jam kemudian, dia mendengar langkah kaki yang berat dan melihat pemuda berambut putih dan burung itu berjalan keluar. Jangan kecewa, Anda akan berhasil pada akhirnya dengan tekat Anda, dia menghibur. Kepala instruktur, ada nyala api di matanya. Hanya melihat tubuhnya membuat mata Gujian King Suang terasa tertusuk. Legenda dari Flame Yellow Continent berbicara tentang dewa yang bisa membunuh dengan sekali pandang, sesuatu yang saat ini diwujudkan oleh Tian Ming. Saya berhasil. Gujian King Suang merasakan rasa sakit yang lain di hatinya, setelah kehilangan dua helai ki pedang bahaya surgawi kelas 6. Tetap saja, pemuda itu telah mengejutkannya sekali lagi. Dia adalah seorang jenius yang sempurna, di mana dia tidak dapat menemukan kekurangannya. Jika dia harus memilih satu, sepertinya dia terlalu menghargai kesetiaan untuk kebaikannya sendiri. Orang-orang di sekitarnya adalah kelemahannya. Seperti yang diharapkan dari murid Istana Langit, sepertinya mereka membuat pilihan yang tepat. Saya telah mempermalukan diri sendiri dengan kegagalan masa lalu saya. Maaf telah mengganggu Anda, kepala instruktur. Ini bukan masalah besar. Mampu membantumu tumbuh adalah kehormatan Istana Azur Esoul. Terima kasih. Selain itu, saya telah memilih yang ketiga untuk diasimilasi. Bolehkah saya datang lagi dalam 10 hari? Bisa saja. Namun, izinkan saya menekankan bahwa ini akan semakin sulit. Berhati-hatilah untuk memastikan bahwa Anda tidak memaksakan diri hingga melukai diri sendiri. Saya menghargai sarannya. Tian Ming pergi dengan Ying Huo. Mengapa kamu tidak memberitahunya secara langsung bahwa kamu tidak akan pergi ke Sekte Pedang Empirean? Dengan begitu, Jiang Qing Liu akan baik-baik saja, kata Ying Huo. Kami akan mengungkapkan bahwa kami dapat menguping mereka jika itu masalahnya. Tidak bisakah kamu memberi isyarat saja? Dia tidak bodoh. Kami tidak memiliki penyangkalan yang masuk akal. Memberi petunjuk sama baiknya dengan mengakuinya. Kemampuan Yin Chen adalah kartu truf kami. Kami tidak dapat membiarkan siapapun mengetahuinya. Jika mereka berkomunikasi dengan batu transmisi, itu akan jauh lebih sulit bagi kami, kita. Baik. Perhatian tetap yang terbaik. Ada satu hal lagi. Keluar dengan itu kalau begitu. Sebenarnya, kami akhirnya memiliki pengaruh dalam negosiasi dengan teman-teman Bibi Ying. Saya ingin membangun sebuah kerajaan di benua ini dan menggunakan kehendak yang maha kuasa untuk berkultivasi dan bertarung. Itu berarti saya harus mendominasi baik Istana Azure Seoul maupun Suaka Supraklut. Dengan semut tulang Yin Chen yang mampu memberiku kendali penuh atas seseorang dan seberapa besar Bibi Ying mempercayaiku, kami akan mengambil beberapa risiko di masa depan. Untuk saat ini, tujuan akhirku adalah mengendalikan Yun Tian Kue dan Xi Yan. Adapun Gu Jian King Suang, aku ingin melihat pilihan apa yang akhirnya dia buat. Jika dia memilih untuk melawan kita, aku akan menjadikannya target kontrol juga. Aku akan lebih bahagia jika dia tidak melakukannya. Dengan dukungan sepenuh hati, segalanya akan berjalan jauh lebih baik bagi kita. Tian Ming tahu bahwa ambisinya terlalu jauh untuk saat ini. Dia baru berusia 20-an, jadi itu masih tidak mungkin. Tetapi fakta bahwa dia dapat merencanakan hal-hal sejauh ini di masa depan membuatnya jauh berbeda dari kebanyakan orang seusianya. Sementara Yu Zikian sibuk bermain-main dengan gadis-gadis, dia berencana bagaimana mengambil alih benua. Gu Jian King Suang sangat baik padamu, dan bahkan memberimu cukup banyak harta. Bukankah melakukan itu benar-benar menyebalkan? Kata Ying Huo. Itu bukan karakterisasi yang adil. Dia hanya mau melakukan semua ini karena aku telah bergabung dengan Istana Langit. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan peduli. Belum lagi, aku tidak berniat menghukumnya. Masih ada harapan untuknya, bekerja sama dengannya. Padahal, jika ternyata dia ingin menentangku bagaimanapun caranya, aku akan menggunakan semut bonek naus sebagai pengaman. Selama dia melakukan apa yang aku katakan, aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Ini seperti bagaimana kami menggunakan kutukan lati cahat di bulan. Masih sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil, karena semut hanya bisa dikerahkan selama pertempuran yang sebenarnya. Sekarang, Jiang King Liu dan Long Wanying adalah senior paling penting bagi Tian Ming. Dia sangat berterima kasih dan menghormati mereka, khususnya Jiang King Liu. Dia adalah orang yang telah memberi Tian Ming dan yang lainnya kesempatan untuk bergabung dengan pertempuran Voitski. Belum lagi dia juga seorang dermawan penting bagi Yu Zikian. Jika Tian Ming harus memilih antara Jiang King Liu dan Gu Jian King Suang, dia pasti akan memilih yang pertama. Aku tahu kamu tidak benar-benar memiliki kesan yang baik tentang Gu Jian King Suang, karena dia tidak mengatakan apa-apa ketika Sekte Pedang Empyrean membicarakan pembunuhan Jiang King Liu, kata Ying Huo. Itu benar, tidak peduli apa situasinya, duduk diam sementara orang lain memintamu untuk menyerahkan nyawa orangmu sendiri, hanyalah sampah. Aku tidak akan mempercayakan rahasia seperti itu kepada orang seperti dia, jangan sampai dia membiarkan orang lain menyakiti, saya melalui kelambanannya. Tian Ming merasa bahwa membuka diri kepada kepala instruktur terlalu berisiko. Dia tidak ingin melepaskan keunggulan yang dia miliki karena bisa mendengarkan semua percakapan mereka. Kalau dipikir-pikir, tokoh-tokoh top tidak akan pernah mengharapkan anak nakal sepertimu memiliki ambisi untuk menaklukkan seluruh benua, kata Ying Huo. Masih jauh dari sekarang. Sial, aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat aku dalam 500 tahun. Aku akan berterima kasih jika kamu bertahan selama itu. Omong kosong, langit masih menyala terang saat mereka kembali ke cabang ke-6. Apakah kamu tahu mengapa aku terus memikirkan kerajaanku? Tian Ming bertanya. Tidak, Kaisar Matahari, King Yu, dan surat ayah baptisku. Semua itu menunjukkan bahwa, suatu hari, penguasa langit akan menginginkan aku mati. Kaisar Matahari bisa menjadi musuh terbesar yang pernah kuhadapi. Aku harus menjadi siap. Dia terlalu jauh mendahuluiku dalam hal usia dan kekuatan. Aku hanya akan memiliki kesempatan melawannya jika aku bisa memanfaatkan kekuatan seluruh miriat solar sekte. Tian Ming sudah mengkhawatirkan kemungkinan yang hanya akan terjadi dalam beberapa abad. Menggabungkan empat serangan pedang bersama-sama akan membuat kesengsaraan Ninedragon sekuat seni pertempuran alam ke-6. Itu seharusnya lebih kuat dari tarian mimpi tak bernyawa Wei Sheng Moran, kan? Karena seseorang seharusnya tidak bisa melepaskan kekuatan pertempuran alam ke-6, seni sebelum menjadi solarian, itu berarti aku tidak terkalahkan di antara orang-orang seusiaku. Jika aku melemparkan totemku ke dalam campuran, itu akan menjadi epik bahkan jika aku hanya seorang konstelier tingkat pertama. Tian Ming merasa bahwa dia cukup aneh karena memiliki begitu banyak teknik, meskipun tidak sekuat itu. Tingkat kultivasinya yang kurang adalah sakit kepala yang terus-menerus baginya. Sudah sekitar dua bulan sejak kami tiba di Istana Azure Seoul. Feng dan Xiao Xiao sudah menerobos, tapi aku masih buntu. Alasannya adalah karena Livesbane Wheel-nya belum menjadi Divine Wheel. Saat percepatan pertumbuhannya yang cepat setelah mematahkan kutukan Livesbane mendekati akhir, dia tidak bisa lagi mengikuti Ling Feng dan Xiao Xiao, yang menghabiskan sumber daya untuk maju, dengan hanya mengandalkan Trisoul Prime miliknya. Meski begitu, tingkat kemajuannya tiga atau empat kali lebih cepat daripada mereka yang berbakat seperti long-long-long, tetapi dia masih merasa bahwa dia membuat kemajuan yang sangat lambat. Sementara terjebak pada tingkat yang sama selama dua bulan adalah hal yang normal bagi kebanyakan orang, dia merasa seperti dia merayap dengan kecepatan siput. Alasan untuk ini pasti karena saya belum memiliki banyak cobaan yang harus saya atasi sejak datang ke sini. Tidak ada cukup bahaya sama sekali, jadi saya tidak didorong untuk menerobos kemacetan saya. Biasanya, saya tumbuh paling cepat ketika menyeimbangkan hidup dan mati. Itu adalah bukti bahwa mengada-ada saat dia melanjutkan tidak lagi berhasil untuknya. Bahkan jika dia memiliki 10 primordial chaos bis untuk dibanggakan, jika dia terus bersembunyi selama ribuan tahun tanpa berkeliling berpetualang, tidak mungkin dia akan menjadi elit yang kuat. Dia akan menjadi yang terkuat di sudut kecil dunianya, sudut tanpa sumber daya maupun koneksi. Bahkan tidak akan ada tempat yang memenuhi kondisi penetasan untuk primordial chaos bis lainnya. Dengan bakat saja tetapi tidak ada keinginan untuk ditempa, dia tidak akan bisa dibandingkan dengan seorang jenius normal. Elit sejati muncul melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Bersembunyi selama ribuan tahun hanya akan membuatnya mandek sampai-sampai tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Meskipun statusku sebagai murid istana langit menjamin keselamatanku, itu juga menghilangkan semua peluang tantangan dari hidupku. Aku tidak punya kesempatan untuk tumbuh sama sekali. Tian Ming telah mencari beberapa murid agung muda dari istana Azure Seoul untuk bertanding. Di antara mereka yang berada di bawah seratus di tingkat menengah hingga tinggi dari tahap constellation, ada beberapa yang bisa mengalahkannya. Tapi satu hal yang benar untuk mereka semua mereka tidak berani menyakiti Tian Ming sama sekali, jadi mereka menahan diri dan tidak memberinya dorongan nyata. Belum lagi, di antara Kaili Solarian di jembatan Azureski, tidak ada pengalaman mereka yang dapat membantu Lives Baneku tumbuh. Hampir terasa seperti semakin cepat aku menginginkannya, semakin lambat aku benar-benar maju. Kekhawatiran seperti itu umum bagi sebagian besar pembudidaya, tetapi sebelumnya jarang terjadi dalam kasus Tian Ming. Mungkin akan lebih baik jika saya pergi ke Sekte Naga Suanyuan. Saya mendengar bahwa Cailum Kaisar Ninedragon masih dipertahankan. Cailum Kaisar tidak diragukan lagi di antara Kaili kualitas tertinggi yang ada. Tidak diragukan lagi itu adalah salah satu harta kultifasi yang paling berharga di semua Sekte, bahkan mungkin matahari. Hanya penguasa Surgawi dan Sekte Naga Suanyuan yang memiliki Kaili Kaisar absolut seperti itu, meskipun yang pertama pasti memiliki lebih dari satu. Setidaknya ada satu untuk setiap generasi Kaisar yang memerintah mereka. Itu memungkinkan Ordo Surgawi muda untuk mendapatkan awal yang besar dalam kultifasi mereka. Dengan banyaknya talenta jenius yang mereka miliki dan fakta bahwa mereka adalah Totemanchers, tidak mengherankan bahwa mereka memiliki banyak generasi muda di bawah usia 30 tahun yang jauh lebih kuat daripada siapapun di peringkat bintang Kekaisaran. Sementara Tian Ming menduduki peringkat pertama. Mau bagaimana lagi? Ini adalah perbedaan mendasar antara Beastmaster dan Totemancher. Totemancher secara alami berkultifasi lebih cepat daripada Beastmaster, terutama selama fase kultifasi menengah. Pada usia yang lebih muda, mereka memiliki keuntungan besar sementara para Beastmaster harus menyeret binatang buas mereka yang terikat untuk mengejar ketinggalan. Sementara Tian Ming juga seorang Totemancher, dia baru saja membangunkan mereka, sementara yang lain sudah berlatih lebih dari dua dekade. Kalau begitu, apa yang bisa saya lakukan? Pohon ilahi sudah akan mekar, namun dia masih terjebak. Kurasa aku harus membiasakan diri dengan kecepatan ini. Ini normal. Padahal, pada akhirnya, tidak bisa pergi ke Sekte Naga Suanyuan masih akan berpengaruh padaku. Ada kemungkinan besar dia akan berhasil menembusnya sekarang jika dia berhasil pergi. Itulah pentingnya memiliki akses ke sumber daya budidaya. Berdasarkan apa yang Long Wanying katakan, Istana Veil Dragon mungkin mengendalikan Sekte selama beberapa tahun lagi, bahkan mungkin sampai Kaisar Sain Dragon generasi ini pensiun. Setelah itu, mereka memiliki kebebasan untuk mencuci otak generasi muda dan sepenuhnya menelan semua Suanyuan. Saat ini, Yu Zikian adalah seorang konstelier tingkat ke-6. Namun, fas resesi pilnya telah kembali. Xiao-siao berada di level ke-5 dan masih meningkat. Ling Feng, di sisi lain, telah mencapai tingkat ke-4, berkat efek yang tersisa dari dua pil ilahi yang telah dia konsumsi serta pil yang telah diberikan Yu Zikian kepadanya selama dua bulan terakhir. Dia sudah bisa berhadapan langsung dengan para konstelier tingkat 6, atau tingkat ke-7 jika mereka adalah totemancers. Dikatakan bahwa tiga ordo surgawi teratas berada di tingkat ke-7. Tian Ming cukup iri dengan kemajuan mereka. Tetap saja, semuanya tidak bisa terburu-buru. Ayo pergi ke alam ajaib dan lihat apakah aku bisa mendapatkan teknik cambuk yang bagus untuk digunakan dengan Liefestel Silver Dragon dari berhala kuno. Sudah cukup lama sejak dia pergi ke sana, dan Ling Feng juga ingin bergabung dengannya. Keduanya memperbarui kemajuan terbaru mereka dengan formasi lokus surgawi sehingga mereka akan tercermin di alam wonderski. Apapun yang digunakan Tian Ming dalam formasi akan direkam dan digunakan untuk menghasilkan simulasi yang bisa dia gunakan di dalamnya. Misalnya, dia mendaftarkan 4 helai ki pedang bahaya surgawi kelas 6 di tubuhnya dengan mengeluarkan aura mereka. Tian Ming juga mendaftarkan makhluk hidup kelimanya, Myriad World Immortabes, serta konstelasi kekacauannya, Liefestel Silver Dragon, dan Nine Dragon Tribulation. Namun, ada masalah ketika datang ke konstelasi kekacauan. Formasi lokus surgawi tampaknya tidak dapat mendeteksi penindasan yang ditunjukkannya pada konstelasi lain, yang membuatnya lebih lemah di alam wonderski. Untung. Jadi, aku hanya 3 totem dan 1 konstelasi pendek dari kekuatan penuhku di dalam. Aku bertanya-tanya seberapa kuat aku relatif terhadap yang lain di Violet Glory Star. Dia telah terlalu lama menyembunyikan pedang dewa era decapat. Belum lagi, Yin Chen baru saja menetas dan belum pernah bertarung sebelumnya, jadi Tian Ming sangat ingin menguji hal-hal dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia memanggil 150 ribu telur perak kepadanya. Untungnya, formasi lokus surgawi tampaknya mampu merekam kemampuannya dan mengklasifikasikannya sebagai binatang tipe induk-induk. Terlepas dari kemampuan khusus semut bonek nou, sisa kemampuannya telah dicatat tanpa masalah. Sekarang, vitanya tertidur lelap sementara cailumnya melakukan perjalanan ke ruang seno memori. Dia melihat kupu-kupu raksasa berwarna-warni di sana, yang mengingatkan Tian Ming pada telur ke-6. Ayo masuk. Bersama dengan Ling Feng, dia diseret ke dalamnya. Cahaya tampak melengkung di sekitar mereka. Selamat datang kembali, murid Violet Glory Lin Feng, kata peri wonderski. Makhluk kecil yang gemuk itu terbang, mengepakkan sayap kecilnya. Tian Ming, kau, hahaha. Ling Feng tidak bisa menahan tawanya. Apa, seperti yang diharapkan, cailum yinchen juga berubah menjadi tato di tubuhnya. Dia ditutupi titik-titik perak di seluruh, seolah-olah dia adalah pasien campak. Bahkan wajahnya pun tidak luput. Lan Huang dan Meo-Meo dipaksa berdiri. Tian Ming, bahkan bolamu tertutup bola perak, kata Ying Huo. Tian Ming menyerah semua harapan. Sampulku di sini seharusnya Lin Feng, tapi sepertinya aku akan dikenal sebagai Lin Champak sebagai gantinya. Itu tampak benar-benar tak tertahankan. Tepat saat Tian Ming hendak pergi ke berhala kuno, peri wonderski berkata, Lin Feng, Anda memiliki pesan dari Liu Wan Wan dari pavilion Miss God. Pesan, tidak disangka ada fungsi seperti itu. Tian Ming bahkan lebih terkesan. Apakah kamu ingin aku membacanya? Tentu. Pesan Liu Wan Wan adalah sebagai berikut Lin Feng, seluruh Violet Glory Star sedang mencarimu. Kemana kamu pergi? Jika kamu kembali, ayo cari aku. Aku akan membawamu ke suatu tempat yang menarik. Kamu suka mencari Liu Wan Wan. Tempat yang menarik. Dia telah menyebutkannya kepadanya beberapa kali sebelumnya, membangkitkan rasa ingin tahunya. Karena dia tidak ada tugas mendesak dan punya waktu, dia berkata, Baiklah. Periksa apakah dia ada. Jika dia ada, minta dia untuk menemuiku di Pulau Perplexity. Dipahami. Sesaat kemudian, dikatakan, pertemuan telah ditetapkan. Dia menunggu Anda di tempat tujuan. Apakah Anda ingin diangkut ke sana? Ya, sangat nyaman bahwa mereka bisa berbelok di sekitar tempat itu dalam sekejap. Aku ingin tahu seberapa jauh bintang ini dari kita, kata Lin Feng dengan sedikit kerinduan. Jika kita bisa mencapai alam ajaib mereka dari alam bulan ilahi, kurasa itu tidak akan terlalu jauh, kata Tian Ming. Menurutmu apa yang akan terjadi jika Violet Glory Star menabrak matahari kita? Perang? Damai? Siapa yang tahu? Kurasa itu tergantung pada seberapa kuat masing-masing vaksi. Aku punya firasat bahwa Violet Glory Star mungkin lebih kuat. Setidaknya, itu lebih kuat daripada miriat solar sekte. Saya tidak memikirkan itu, Tian Ming setuju. Setelah saya mengalahkan konstelier tingkat pertama di sini terakhir kali, saya berada di peringkat sekitar 9.800. Tepat saat dia selesai mengatakan itu, mereka tiba di pulau kebingungan. 1.305